Pulau roh yang rusak Meskipun tuan tua ini adalah roh suci dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih bukan ras naga. Jadi siapa yang tahu bagaimana telur naga akan menetas? Namun, jika dia mengatakan ini dengan keras, dia kemungkinan akan disemprot dengan air liur lagi. Jadi dia hanya bisa bertanya, mungkin, lebih baik menetas seperti spesies lain? Apakah begitu? Mendengar ini, Yang Kai bergegas dan melingkarkan tangannya di sekitar telur naga, menoleh untuk melihat Kiongki. Tanpa menunggu dia menjawab, dia bertanya dengan wajah hitam, tidakkah menurutmu itu konyol? Telur naga ini setinggi manusia, dan Yang Kai tidak bisa memeluknya, membuatnya terlihat sangat konyol. Dengan satu pemikiran, Yang Kai melompat ke telur naga dan duduk, memutar tubuhnya saat dia menatap Kiongki, bagaimana dengan ini? Mulut Kiongki berkedut. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu. Melepaskan telur naga. Yang Kai berkata, menginkubasi itu jelas bukan masalah sederhana. Jika itu masalahnya, Zuyang dan Fuzun akan berhasil sejak lama. Bagaimana mereka bisa menyerah? Kiong tua, pikirkan baik-baik, tahun-tahunmu bukan hanya untuk pertunjukan, kan? Petik 2. Kiongki menghela nafas, tuan tua ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya terserah tuan muda. Yang Kai menarik wajah panjang, jika saya memiliki kemampuan, mengapa saya memanggil kamu ke sini? Kiongki berkata, sebenarnya, tuan tua ini merasa bahwa tuan muda harus tahu. Aku harus tahu, Yang Kai mengangkat alisnya, mengapa saya harus tahu? Kiongki tersenyum ringan. Tuan muda memiliki asal klan naga. Selama itu terkait dengan klan naga. Semuanya bersifat naluriah, termasuk cara menetaskan telur naga. Petik 2. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini dan merasa itu sangat masuk akal. Alasan mengapa Roh Suci dilahirkan dengan kultivasi dan kekuatan yang begitu kuat, dan mengapa ia dapat mewarisi pengalaman kultivasi dan ingatan para leluhurnya, adalah karena semuanya disegel di dalam asal-lusulnya. Selama ada peluang dan kekuatan yang cocok, harta berharga yang terkandung di dalam asalnya akan dibuka segelnya. Alasan mengapa Yang Kai dapat membantu Li Jiao menggunakan teknik rahasia klan naga, yang melindungi garis keturunannya agar tidak ditekan, adalah karena kemajuannya sendiri dalam seni transformasi naga. Karena dia mampu memahami teknik rahasia ini, tidak ada alasan dia tidak bisa memahami cara menetaskan telur naga. Itu benar, itu benar. Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah awan telah terbelah untuk mengungkapkan bulan yang cerah, dan mulai berpikir serius. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Kiong tua, lindungi daerah itu. Jika ada yang mendekati tempat ini, segera beritahu saya. Omong-omong, jika dia bersembunyi di dunia kecil misterius untuk menetaskan telur naga, itu akan sangat aman. Selama dia menyembunyikan manik batas misterius di suatu tempat, mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Namun, ini adalah pulau naga. Tempat ras naga telah hidup selama beberapa generasi. Jadi Yang Kai secara naluriah merasa bahwa menetaskan telur naga di pulau naga adalah metode terbaik. Jika dia memasuki dunia kecil misterius, dia kemungkinan akan kekurangan sesuatu. Naluri ini meyakinkan Yang Kai. Ya, mendengar perintah ini, Kiongki segera terbang keluar dan berjaga-jaga. Yang Kai mengitari telur naga beberapa kali sebelum mengulurkan tangan dan menepuknya. Untukmu, aku telah berusaha keras. Jadi kamu harus bekerja keras. Jika kamu benar-benar bisa menetas, itu akan menjadi keberuntungan kamu. Jika kamu tidak bisa menetas, itu akan menjadi nasib kamu. Jadi jangan salahkan surga dan yang lainnya. Petik 2 Mengatakan demikian. Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan duduk bersila di sebelah telur naga. Menenangkan tubuh dan pikirannya saat dia membenamkan kesadarannya ke dalam laut pengetahuannya. Diam-diam merasakan energi asal naga suci emas di tubuhnya. Dia perlu mencari cara untuk menetaskan telur dari sumber asal ini. Untuk sesaat, ada keheningan. Hanya aura dalam Yang Kai yang memenuhi udara. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Kiongki, yang berjaga di luar Pulau Roh, tiba-tiba mendengar raungan naga yang keras dan tertarik dengan suara ini. Dia dengan cepat menoleh dan melihat bahwa Yang Kai telah berubah menjadi naga sepanjang 100 meter dengan sepasang tanduk ganas di kepalanya. Kulitnya yang terbuka ditutupi sisik naga dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Ekor naga terlihat di belakang punggungnya, menyapu debu. Ham, ekspresi Kiongki menjadi agak aneh. Karena dia menemukan bahwa keadaan Yang Kai saat ini jelas sangat aneh. Seni transformasi naga yang dia gunakan tampaknya telah dieksekusi secara tidak sadar. Menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan halus. Engah, 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 yang Kai berbaring miring, meringkuk, dan membungkus ekor naganya di sekitar telur naga. Apakah itu benar-benar akan menetas seperti ini? Kiongki tercengang. Tetapi telur naga jelas tidak memiliki vitalitas yang tersisa. Jadi apa gunanya? Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai begitu peduli dengan masalah ini. Lagi pula, bahkan jika itu benar-benar menetas, lalu bagaimana? Itu adalah anak-anak Zhu Yan dan Fuzun, apa hubungannya dengan dia? Yang Kai tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia meninggalkan gua, sebuah suara bergema di hatinya, memaksanya untuk mencoba menetaskannya. Apa yang disebut ancaman untuk menahan Fuzun ini hanya sekunder. Ini adalah reaksi naluriah, panggilan dari energi asal naga suci emas. Seiring berjalannya waktu, Kiongki berjaga di luar Pulau Roh, tidak mengambil satu langkah pun darinya. Untungnya, jumlah pembudidaya Dragon Rache sangat kecil. Jadi tidak ada yang lewat di sini. Jadi semuanya damai selama beberapa hari terakhir. Kadang-kadang, dia akan melihat situasi Yang Kai. Pada saat ini, Yang Kai tampaknya tertidur lelap. Kiongki bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa membangunkannya jika dia memanggilnya. Dia telah mempertahankan postur itu sepanjang waktu. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk membungkus telur naga. Dari jauh, dia tampak seperti naga raksasa sungguhan yang sedang tertidur lelap. Bahkan Fuzun dan Zuyang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan naganya yang menakutkan. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata, pada hari ini, Kiongki sedang menatap matahari terbenam ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia terkejut. Di sisi lain, Yang Kai telah meluruskan tubuh bagian atasnya dan membuka matanya di beberapa titik. Kedua matanya memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Seolah-olah dua matahari kecil terbakar, membuatnya tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar darah emas. Darah emas disemprotkan ke telur naga hitam, mewarnai-nya menjadi emas. Kelopak mata Kiongki berkedut. Apa yang dia coba lakukan? Setelah dua bulan pengamatan, dia yakin bahwa Yang Kai telah menemukan cara untuk menetaskan sumber asal ras naga. Tetapi dia belum pernah mendengar bahwa inkubasi ras naga perlu dilakukan sedemikian rupa. Bukankah ini hanya menyakiti diri sendiri? Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi penuh dengan keheranan. Karena telur naga benar-benar menyerap darah emas Yang Kai. Darah emas yang disemprotkan ke kulit telur dengan cepat diserap olehnya. Dan dalam waktu kurang dari sepuluh menit, ia telah kembali ke warna hitam aslinya. Yang Kai menurunkan tubuhnya dan tertidur lagi. Kiongki menunjukkan ekspresi takjub, bertanya-tanya apakah telur naga itu benar-benar bisa diselamatkan. Jika telur naga itu mati, tidak ada alasan untuk menyerap darah emas Yang Kai. Tetapi dia telah memeriksa dengan jelas sebelumnya dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Bingung. Kiongki mengamati lebih hati-hati. Sejak hari itu, Yang Kai bangun setiap 3 atau 5 hari. Tetapi tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia bangun karena meskipun Yang Kai membuka matanya pada waktu itu. Seolah-olah dia hanya memiliki telur naga di matanya. Mata dan tidak ada yang lain. Setelah memuntahkan seteguk darah emas, dia tertidur lagi. Setiap kali dia meludahkan setetes darah emas, telur naga akan dengan cepat menyerapnya. Dan kemudian, tidak ada lagi. Situasi ini berlanjut selama 3 bulan sampai suatu hari. Kiongki merasakan fluktuasi kehidupan yang samar dari telur naga. Seperti nyala lilin dalam badai yang bisa padam kapan saja. Tetapi itu adalah fluktuasi kehidupan nyata. Benar-benar ada harapan, Kiongki terkejut. Ketika Yang Kai mengatakan bahwa telur naga masih memiliki vitalitas. Mengapa dia tidak merasakannya? Apakah karena Yang Kai memiliki asal klan naga? Pada bulan berikutnya, vitalitas yang berasal dari telur naga menjadi lebih kuat. Seolah-olah ras naga di dalam bisa pecah kapan saja. Ini bukan satu-satunya perubahan. Di permukaan telur naga hitam, pola aneh juga muncul. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti semacam pola. Tetapi mereka juga cukup misterius. Garis-garis ini mulai bersinar dan berkedip. Setiap kali memancarkan aura yang kuat. Kiongki tidak ragu bahwa jika pria kecil di telur naga ini benar-benar lahir. Itu pasti akan mengejutkan seluruh Dragon Rache. Memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah putra Zuyian dan Fuzun. Keturunan dua naga Orde ke-10. Jadi bagaimana titik awalnya bisa buruk? Namun, mungkinkah itu benar-benar dilahirkan? Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan hal-hal yang berkembang seperti ini, Kiongki tidak bisa menahan perasaan gugup dan penuh harap. Setiap hari, dia menatap perubahan yang kai dan telur naga. Pulau Kayu Azure, tempat Zuyian tinggal. Dalam kilatan cahaya putih, Fuzun terbang dan mendarat di depan Zuyian. Diam-diam menatapnya. Ekspresi Zuyian sama seperti saat yang kai pertama kali bertemu dengannya. Berdiri di bawah akar pohon raksasa. Dia berkonsentrasi pada kultifasinya dan memperhatikan aura Fuzun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bibir merah Fuzun saling menekan. Tampak ragu-ragu untuk berbicara. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu datang? Meskipun mereka adalah pasangan tua, keduanya tinggal di Pulau Roh mereka sendiri. Pada tahun-tahun awal, Fuzun kadang-kadang datang ke sini. Tetapi sejak kejadian itu, dia tidak pernah datang ke sini lagi. Apakah ada masalah? Zuyian menarik kultifasinya dan berjalan ke arahnya dengan tangan di belakang punggungnya. Mata Fuzun berkedip saat dia menoleh ke samping dan berkata, Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Zuyian mau tidak mau menunjukkan ekspresi takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fuzun bertindak seperti ini. Mengapa dia bertindak begitu bersalah? Terkekeh ringan. Dia berkata, Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kamu dan saya bukan orang luar. Kipun masalah ini agak sulit untuk dijelaskan. Fuzun bukanlah orang yang ragu-ragu. Jadi setelah beberapa saat ragu, dia berkata, Saya ingin berbicara dengan kamu tentang Liner. Mendengar nama ini, Zuyian mengerutkan kening dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum melepaskannya? Fuzun menatap lurus ke arahnya. Kamu melepaskan? Zuyian menjawab, Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Hal-hal sudah menjadi seperti ini. Kita harus menantikan segalanya. Kita tidak bisa selalu menatap kawah di bawah kaki kita. Fuzun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu dan saya sama-sama memiliki garis keturunan Orde ke-10. Jadi mengapa sumber asal Liner tidak mencukupi? Masalah siapa? Zuyian tersenyum pahit. Jadi bagaimana jika itu adalah Orde ke-10? Kelanjutan garis keturunan Klan Naga sudah sulit. Berapa banyak kasus seperti itu di masa lalu? Setelah hening sejenak, dia berkata, Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Biarkan saja. Fuzun masih menggelengkan kepalanya. Zuyian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lalu apa yang kamu inginkan? Fuzun menundukkan kepalanya dan berkata, Saya selalu berpikir bahwa Liner tidak mati. Suatu hari dia akan dapat melihat cahaya hari lagi. Dia sudah ada di makam naga. Zuyian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Fuzun. Berkata dengan getir, Jangan pikirkan ini lagi. Fuzun semakin menundukkan kepalanya dan berbisik. Liner tidak ada di makam naga. Zuyian terkejut dan menatapnya dengan aneh. Apa maksudmu? Liner tidak ada di makam naga. Ulang Fuzun sebelum mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Zuyian. Dia ada di pulau naga. Mata Zuyian mau tak mau melebar saat dia bertanya dengan heran. Maksudmu? Kamu tidak memasukkan Liner ke makam naga saat itu. Sepanjang sejarah, ini bukan pertama kalinya telur naga mati. Setiap kali hal seperti itu terjadi, telur naga busuk akan ditempatkan di dalam makam naga. Zuyian tidak pernah berpikir bahwa Fuzun akan melanggar aturan ini. Itu tidak mungkin. Siapapun di pulau naga mungkin melanggar aturan klan. Tapi itu jelas bukan Fuzun. Ya, Fuzun mengangguk. Wajah Zuyian tenggelam saat dia berteriak, Jangan konyol. Jika masalah ini diketahui oleh klan lain, wajah apa yang akan kamu tinggalkan? Menggunakan aturan klan untuk menahan klan lain sambil menghancurkan mereka sendiri benar-benar tidak bisa ditoleransi. Fuzun tidak mengatakan apa-apa. Jelas mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi itu adalah keinginan seorang ibu untuk putranya. Jadi bagaimana jika itu salah? Di mana kamu menempatkan dia? Zuyian marah dan geli pada saat yang sama. Dia bahkan tidak tahu tentang ini. Tidak heran dia tidak mengizinkannya mengikutinya ke makam naga bertahun-tahun yang lalu. Ternyata dia telah merencanakan untuk menggertak jalan ke makam naga. Itu menggelikan bahwa dia telah disimpan dalam kegelapan olehnya. Fuzun menatapnya dengan waspada dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Zuyian membuka mulutnya. Menurutmu apa yang bisa kulakukan? Kamu tidak diizinkan memasukkan Liner ke makam naga. Fuzun menggertakkan giginya. Zuyian dengan marah berkata. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini. Apakah kamu masih bersikeras untuk menjadi keras kepala? Liner, sudah tidak ada harapan. Mengapa kamu masih ingin menempatkannya di tempat lain? Makam naga adalah tempat di mana ras nagaku akan beristirahat selamanya. Sudut mulut Fuzun melengkung menjadi seringai. Aku tahu seharusnya aku tidak memberitahumu tentang ini. Mengatakan demikian. Dia berbalik dan pergi. Zuyian meraih lengannya. Berangkat, Fuzun berbalik dan menatapnya dengan dingin. Hati Zuyian bergetar saat menyadari bahwa wanita ini benar-benar marah. Jika dia mencoba menghentikannya. Dia mungkin memancing kemarahannya. Jadi dia hanya bisa melepaskan cengkeramannya dan berkata. Tenang dulu. Saya sangat tenang. Sudut mulut Zuyian berkedut saat dia merenung sejenak sebelum bertanya. Karena kamu telah menyembunyikan ini dariku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini hari ini untuk memberitahuku? Inilah yang menurut Zuyian aneh. Wanita ini dan dia sama-sama mengenal satu sama lain dengan baik. Jadi dia seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika dia memberitahu dia tentang masalah ini. Tetapi dia telah mengambil inisiatif untuk datang ke sini dan memberitahunya tentang hal itu. Jelas. Ini agak tidak masuk akal. Fuzun mengerucutkan bibirnya yang tipis dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Zuyian tercengang. Fuzun menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Merasa seperti sesuatu akan terjadi. Masalah ini menyangkut Liner? Zuyian mengerutkan kening. Ya, Fuzun mengangguk ringan. Jadi aku ingin kamu ikut denganku untuk melihat Liner. Tentu, Zuyian langsung setuju. Namun, Fuzun berkata. Tapi melihat sikapmu barusan. Aku berubah pikiran. Zuyian tersenyum kecut. Jangan khawatir. Kamu dapat memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dengan Liner. Jika kamu tidak mau, tuan tua ini tidak akan memaksa kamu untuk menempatkannya di makam naga. Hanya ini yang bisa dia katakan. Jika dia tidak setuju, wanita ini pasti tidak akan membawanya menemui Liner. Saat ini, yang paling penting adalah menentukan di mana Liner berada sehingga dia bisa menghadapinya nanti. Betulkah? Ekspresi terkejut melintas di mata Fuzun. Sedikit kelembutan muncul di wajahnya. Ya, Zuyian mengangguk dengan serius. Fuzun tersenyum ringan dan memberi isyarat. Kalau begitu ikuti aku. Saat dia berbicara, dia memimpin dan terbang keluar. Namun, Zuyian tidak segera mengikuti. Malah terdiam beberapa saat. Alasan utamanya adalah karena sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihat senyum Fuzun. Momen senyum itu hampir menyebabkan seluruh dunia mereduk. Memikirkan kembali hari-hari itu. Meskipun Fuzun tidak suka tersenyum. Dia kadang-kadang tersenyum. Tetapi sejak insiden dengan Liner, senyum itu benar-benar menghilang dari wajah wanita ini. Tidak peduli siapa yang dia hadapi. Dia akan selalu memiliki ekspresi seperti gunung es yang tidak akan pernah meleleh. Dan semua naga di pulau naga takut padanya. Kenapa mengganggu? Zuyian menghela nafas dalam hatinya sebelum terbang. Di sebuah pulau tanpa nama, dua tetua ras naga tiba. Zuyian cukup terkejut. Kamu mengatur agar Liner tinggal di sini? Fuzun menunjuk ke depan dan berkata, itu benar. Ada gua alami di sana yang sangat tersembunyi. Jika kita tidak mencarinya, kita tidak akan menemukannya. Liner telah tinggal di sana selama ini. Zuyian tidak bisa tidak mengagumi keberanian wanita ini. Ini bukan tempat di mana tidak ada yang lewat. Dan bahkan ada dua pulau roh terdekat milik klan mereka. Benar saja, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sangat beruntung bahwa tidak ada yang menemukan rahasia tempat ini selama bertahun-tahun. Mengikuti di belakang Fuzun, mereka berdua dengan mudah memasuki gua gunung dan mengitarinya. Zuyian bisa merasakan bahwa suasana hati Fuzun menjadi agak gelisah karena dia menjadi lebih banyak bicara. Dia bisa mengerti mengapa. Bukankah dia sama? Meskipun Liner tidak lagi memiliki harapan. Masih bagus untuk melihat lagi. Di tengah antisipasi cemas mereka, mereka berdua tiba di bagian terdalam gua. Cahaya lembut mutiara malam menerangi seluruh gua. Menyebabkan Fuzun tiba-tiba membeku di tempat. Matanya tertuju pada tempat tertentu saat tubuh lembutnya sedikit bergetar. Zuyian melihat sekeliling gua dan mengerutkan kening. Di mana Liner? Tidak ada apa-apa di dalam gua. Jadi di mana Liner? Memutar kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan ekspresi Fuzun dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, Fuzun mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di tempat di mana telur naga ditempatkan. Setelah mencari sejenak, dia menatap Zuyian. Matanya merah dan air mata mengalir di wajahnya. Liner telah menghilang. Zuyian bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yakin meninggalkan Liner di sini? Mata Fuzun menjadi kusam saat dia menjawab, dia selalu ada di sini. Saya datang menemuinya lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia selalu ada di sini. Tiba-tiba terkejut. Matanya menjadi dingin dan membunuh saat dia menggertakkan giginya. Siapa yang mencurinya? Zuyian mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, pasti beberapa anggota klan yang melakukan ini. Hanya ada begitu banyak klan. Jadi tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Fuzun dengan dingin berkata, jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku tidak akan bisa mengepung mereka. Zuyian terkejut dan dengan cepat berkata, mungkin itu tidak disengaja. Tapi jangan katakan hal seperti itu untuk saat ini. Setelah kami mengetahui siapa itu, kami akan memintanya untuk mengembalikannya. Masalah ini tidak bisa disebarluaskan. Petik 2. Itu benar. Itu benar. Mendengar ini. Fuzun dengan cepat mengangguk. Menoleh ke Zuyian dan berkata, pergilah selidiki. Cepatlah dan minta mereka untuk mengirim Liner kembali. Melihat penampilannya, Zuyian terdiam sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fuzun yang begitu lemah dan tak berdaya. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya Liner baginya. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman selama ini. Ternyata sesuatu benar-benar terjadi ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat seperti itu. Mereka akan selalu dapat merasakan banyak hal secara samar. Membuatnya sangat misterius. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan selidiki. Desak Fuzun. Zuyian menghela nafas panjang. Bagaimana dia harus menyelidiki masalah ini? Tidak banyak klan di sini. Jadi mudah untuk diselidiki. Jika salah satu klan datang ke sini untuk mengambil Liner, itu akan memakan waktu kurang dari sehari baginya untuk mengetahui kebenarannya. Kuncinya adalah bagaimana menyelidiki. Itu tidak seperti setiap anggota klan dapat ditanya apakah mereka telah mengambil telur naga dari suatu tempat kan? Jika dia benar-benar bertanya, klan pasti akan bingung. Dan pada saat itu, masalah Fuzun yang menyembunyikan telur naga secara diam-diam akan terungkap. Dia tidak hanya harus menyelidiki keberadaan Liner, tetapi dia juga harus merawat wajah Fuzun. Zuyang merasa bahwa masalah ini cukup sulit. Tetapi sebenarnya, dia juga cukup kesal. Klan mana yang melakukan ini? Lagi pula, telur naga itu juga memiliki garis keturunan. Pada saat yang sama, di Pulau Roh Lain, setengah tubuh naga yang kai melilit telur naga saat dia membenamkan dirinya dalam keadaan yang aneh. Segala sesuatu di sekitarnya gelap, tanpa cahaya sama sekali. Semua yang dia lakukan adalah insting. Memperpanjang anggota tubuhnya, dia merasa seperti ada sesuatu yang memenjarakannya. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah saya di dalam telur? Tapi kenapa dia ada di dalam telur? Setelah memikirkannya sebentar, dia akhirnya ingat bahwa dia sedang menetaskan telur naga. Tetapi karena dia menetaskan telur naga, mengapa dia berakhir di dalamnya? Saat dia merasa curiga, kesadaran jernih datang dari samping dan mencoba yang terbaik untuk mendekatinya. Yang kai tidak sabar dan mendorong kesadaran ini menjauh. Tetapi secara tak terduga, kesadaran ini terus menekannya, sekali lagi mengungkapkan keinginannya, seolah-olah memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Yang kai sedikit kesal, tetapi ketika dia akan menolaknya lagi, dia tiba-tiba menyadari apa kesadaran ini. Ini adalah aura kehidupan di dalam telur naga. Dan dalam kondisinya saat ini, dia tidak berada di dalam telur, melainkan terbenam di dalam telur naga, beresonansi dengannya. Pikir begitu, yang kai biarkan saja. Seperti yang diharapkan, kesadaran itu melekat padanya, dan yang kai merasa seolah-olah ada sesuatu yang diserap olehnya. Penyerapan ini tidak berbahaya baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi pihak lain. Tidak jauh, Kiongki menatap kosong pemandangan di depannya. Dari penglihatannya, dia bisa dengan jelas melihat aura emas mengalir keluar dari tubuh yang kai dan diserap oleh telur naga hitam. Saat aura emas ini mengalir, vitalitas yang berasal dari telur naga menjadi lebih kuat, dan pola di permukaan telur menjadi lebih mempesona. Tidak hanya cahaya ini meledak, yang paling penting adalah kekuatan naga yang menakutkan ini terlalu jelas. Keributan di depannya cukup besar? Kiongki mau tidak mau mengkhawatirkan apakah Dragon Rache akan mengetahui apa yang terjadi di sini. Dalam keadaan seperti itu, setiap pembudidaya Dragon Rache yang lewat dalam radius 100 km pasti akan dapat merasakan gangguan di sini. Jika mereka datang ke sini untuk melihatnya, itu akan sangat lucu. Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Meskipun keributan di sini tidak kecil, itu tidak membuat siapapun khawatir selama berhari-hari. Suatu hari, Kiongki yang sedang berjaga tiba-tiba mendengar ledakan keras. Memutar kepalanya, dia melihat telur naga di lengan yang kai meletus dengan lingkaran cahaya yang terlihat menyebar ke segala arah. Dan di bawah pengamatan Kiongki, telur naga akhirnya berhenti menyerap aura yang kai. Itu akan menetas. Untuk beberapa alasan, pikiran ini muncul di benak Kiongki. Meskipun dia belum pernah melihat telur naga menetas sebelumnya, apa yang dia lihat di depannya mengkonfirmasi apa yang akan terjadi. Apakah dia benar-benar berhasil mengeraminya? Kiongki tidak percaya, telur naga itu mati dan tidak bernyawa di bawah persepsinya. Tetapi sekarang sebenarnya telah dihidupkan kembali oleh yang kai. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Dragon Rache jika mereka mengetahuinya. Asteris dong, Asteris suara lain terdengar, seperti detak jantung atau drum, menyebabkan lingkaran cahaya menyebar ke arah empat kutub. Dong-dong-dong Suara menjadi lebih sering, dan cincin cahaya yang bisa dilihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G mulai berfluktuasi liar ke segala arah, seolah-olah seseorang terus-menerus melempar batu dari danau. Pada saat tertentu, suara ini tiba-tiba berhenti, tetapi suara aneh lainnya terdengar. Retakan Sebuah retakan kecil muncul di telur naga hitam, menyebar dari tengah ke bawah. Retakan Telur naga yang setinggi manusia tiba-tiba terbelah dari dalam, menyebabkan mata Kiongki melebar. Dia ingin melihat ras naga macam apa yang kai telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menetas. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat dengan jelas karena cahaya putih murni keluar dari telur naga dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, raungan naga yang bergema-bergema di seluruh dunia. Di suatu tempat di kejauhan, serangkaian auman naga terdengar bergema di seluruh pulau naga. Di langit, gambar naga bisa dilihat dan langit dipenuhi dengan suara-suara aneh. Melihat ke atas, seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya berenang di langit di atas pulau naga, naga mereka mungkin memenuhi udara dan menyebabkan dunia bergetar. Di seluruh pulau naga, banyak pasang mata memandangnya. Semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan bingung. Di pulau salju, Zhu Yan dan Fuzun berdiri berdampingan di atas gunung es. Wajah Fuzun pucat dan kuyuh. Sejak dia mengetahui bahwa Liner telah dicuri, dia tidak bisa tidur atau makan. Juga tidak ingin berkultivasi. Untuk naga Orde ke-10 yang agung menjadi lebih kurus dari hari ke hari benar-benar tidak terbayangkan. Meskipun Zhu Yan telah menyelidiki beberapa hari terakhir ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia diam-diam menyelidiki kediaman lebih dari selusin klan. Tapi dia tidak dapat menemukan jejak Liner. Hari ini, dia datang ke sini untuk bertanya kepada Fuzun apakah dia punya petunjuk lain. Tetapi siapa yang mengira dia akan melihat fenomena aneh seperti itu hanya setelah beberapa kata? Dua tetua agung dari ras naga memandangnya. Keduanya tampak tergerak. Istana naga bergetar dan jiwa naga telah muncul. Ini. Ini adalah. Mata Zhu Yan melebar saat dia berseru. Anggota klan baru telah lahir? Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena seperti itu. Jadi dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh fenomena ini. Setiap kali anggota klan naga baru lahir, fenomena seperti itu akan muncul. Tetapi kali ini tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Fuzun juga tercengang oleh situasi ini dan untuk sementara melupakan kesedihan atas hilangnya putranya. bertanya tanpa sadar. Apakah ada anggota klan kita yang menunjukkan tanda seperti itu sebelumnya? Zhu Yan menggelengkan kepalanya. Pertanda apa itu? Jika memang ada tanda. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Wanita naga di klan bahkan belum melahirkan telur naga. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melahirkan anggota klan baru? Kelahiran ras naga membutuhkan kelahiran telur naga terlebih dahulu. Dan setelah bertahun-tahun inkubasi, dimungkinkan untuk melahirkan anggota ras naga. Sekarang seluruh pulau naga bahkan tidak memiliki satu telur naga pun. Secara alami mustahil bagi siapapun untuk dilahirkan. Tapi fenomena ini, Fuzun tiba-tiba berseru. Liner, ini Liner, Liner lahir. Mendengar dia mengatakan ini, reaksi pertama Zhu Yan adalah bahwa itu tidak mungkin. Liner sudah lama kehilangan semua harapan. Dan dia secara pribadi telah memverifikasi poin ini. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia bisa dilahirkan kembali? Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Saat ini, di seluruh pulau naga, selain telur naga yang ditempatkan di makam naga, hanya Liner yang tersisa. Jika itu benar-benar kelahiran seorang klan, itu adalah Liner. Tetua Agung, yang selalu mempertahankan wajah lurus bahkan ketika gunung runtuh, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Menyebabkan beberapa helai janggutnya patah saat dia menelan ludah. Mungkinkah itu benar-benar? Liner. Pada saat dia sadar kembali, Fuzun telah melesat melintasi langit menuju sumber abnormalitas surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati Zhu Yan juga terbakar dengan kecemasan saat dia buru-buru mengejarnya. Terlepas dari apakah itu Liner atau bukan. Kelahiran anggota klan baru di Pulau Naga adalah peristiwa yang mengembirakan bagi seluruh ras naga. Sebagai penatua Agung, dia secara alami harus menyelidiki masalah ini. Pada saat yang sama, lebih dari 10 atau 20 sosok terbang keluar dari seluruh Pulau Naga. Semua Pulau Naga, kecuali Fuling, yang telah dihukum untuk menjaga pintu masuk, terkejut dan terbang menuju Pulau Roh tempat Yang Kai berada. Di Pulau Roh, Yang Kai membuka matanya, menguap, dan meregangkan punggungnya sebelum duduk dengan ekspresi kosong di wajahnya. Menempatkan satu tangan di lututnya, dia menopang dagunya dan memasang ekspresi berpikir. Beberapa hari terakhir ini, dia hidup dalam keadaan kacau. Jadi ketika dia bangun, dia masih belum tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa bahwa energi dunia di sekitarnya sangat aktif, dan dia bisa mendengar serangkaian Auman Naga. Sangat berisik, Yang Kai memutar matanya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat Kiong Ki yang menatapnya dengan heran. Melihat ini, Yang Kai menyeringai. Kiong tua, mengapa kamu terlihat seperti pernah melihat hantu? Sudut mulut Kiong Ki berkedut saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, Selamat, Tuan Muda. Rencanamu telah berhasil. Apa itu? Yang Kai sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Kiong Ki menjadi aneh. Tuan Muda, apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu lakukan? Yang Kai berkedip dan bertanya. Apa yang saya lakukan sebelumnya? Menamparkan kepalanya. Ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Aku ingat sekarang. Aku sedang menetaskan telur naga itu. Di mana itu, menurunkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Matanya tertarik oleh cangkang telur yang tersebar di tanah dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Eh? Apa yang sedang terjadi? Kiong Ki tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tuan Muda, telur naga itu telah berhasil diinkubasi olehmu. Yang Kai terkejut. Saya berhasil? Kiong Ki menunjuk ke langit. Baru kemudian Yang Kai melihat ke atas. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang dalam saat dia menatap pemandangan di langit dan tidak bisa menahan senyum. Haha. Apakah Tuan Muda ini benar-benar berhasil menetaskan telur naga itu? Tentu saja. Tuan tua ini melihatnya dengan matanya sendiri. Yang Kai bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Aku tahu itu. Aku pasti akan berhasil. Mengangkat kepalanya untuk mengamati situasi di langit dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. N. Lelaki kecil ini cukup hidup. Memiliki fisik seperti itu saat lahir. Masa depan menjanjikan. Masa depan menjanjikan. Kiong Ki tersenyum pahit. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika masa depan pihak lain menjanjikan. Itu bukan urusannya. Itu adalah putra Zuyang dan Fuzun. Apa hubungannya dengan dia? Raungan naga terdengar saat ribuan bayangan naga di langit berangsur-angsur menghilang dan kelainan dunia perlahan memudar. Seberkas cahaya putih ditembakkan dari sembilan langit dan langsung terbang menuju Pulau Roh. Pada saat ini, Kiong Ki akhirnya melihat apa yang telah menetas yang kai. Itu adalah naga giyok putih kecil yang sempurna. Panjang tubuhnya sekitar 6 hingga 10 meter dan setebal lengan. Sepintas. Itu tampak seperti ular sanca raksasa. Tetapi tanduk naganya yang jernih menunjukkan identitasnya. Fisik seperti itu tidak ada apa-apanya di seluruh Pulau Naga. Sebenarnya, itu hanya pada garis keturunan Orde Kedua atau Ketiga. Tidak layak disebut naga lain. Namun, jika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa dia baru saja lahir, itu akan menjadi masalah besar. Naga biasa tidak dilahirkan dengan fisik seperti itu. Naga putih, mungkinkah itu naga air? Kiong Ki menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang dia ketahui, Penatua Ketiga Pulau Naga, Fusuan, adalah naga air. Tetapi ketika dia berubah menjadi bentuk aslinya, dia seharusnya berwarna biru. Mungkin itu naga es, bagaimanapun. Ibunya, Fuzun, adalah naga es. Jadi kemungkinan besar dia mewarisinya. Namun, warna putih tubuh asli Fuzun agak berbeda dengan warna putih di depannya. Jadi Kiong Ki tidak dapat menentukan atribut apa yang dimiliki naga putih kecil ini. Naga putih kecil itu tampaknya memiliki kedekatan alami dengan yang kai. Dan setelah mendarat, naga itu terbang di sekitarnya beberapa kali sebelum berhenti di depannya. Saat berikutnya, di bawah tatapan tertegun Kiong Ki, naga putih kecil itu berputar dan berubah menjadi gemuk kecil berusia 4 atau 5 tahun. Lemak kecil terlihat polos dan kulitnya seputih batu giyok. Dia menyeringai pada yang kai. Memperlihatkan sepasang gigi taring yang lucu. Mata Kiong Ki hampir keluar. Dia dilahirkan dengan kemampuan untuk berubah. Lemak kecil ini cukup berbakat. Meskipun dia berasal dari ras naga dan diberkati oleh surga, mustahil baginya untuk menyelesaikan transformasinya ketika dia baru lahir. Namun, lemak kecil ini berhasil melakukannya. Dengan jelas menunjukkan betapa luar biasanya dia. Tapi sekali lagi, keturunan dari dua naga raksasa Orde ke-10 ditetaskan oleh tubuh setengah naga. Jadi secara alami berbeda dari yang lain. Mata yang kai melotot saat dia menatap lemak kecil di depannya dengan takjub. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak percaya. Benda ini ditetaskan olehku. N. Dia bisa merasakan auranya sendiri dari si gendut kecil ini. Bagaimanapun, dia telah memberinya banyak darah naga dan hal-hal lain selama beberapa hari terakhir. Melihat ke bawah pada lemak kecil, yang kai tiba-tiba tersenyum. Itu adalah anak laki-laki. Meskipun dia telah berhasil mengambil bentuk manusia, dia benar-benar T. E. L. A. N. J. A. N. G. Jadi karakteristik di antara kedua kakinya cukup jelas. Sama seperti ia menilai dia dengan bunga yang besar. Dia melihat kenaikan lemak sedikit dua tangan putih dan gelombang mereka di depannya. Mengatakan dengan suara renyah. Salam ayah. Mungkin ayah memberikan nama pada saya. Petik 2. Mulut yang kai terbuka lebar untuk menampung sebuah rumah. Kiongki juga menjadi bingung. Bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Apa yang baru saja dikatakan si gendut kecil ini? Apa dia salah dengar? Dibandingkan dengan kemampuan untuk berpikir dan mengekspresikan dirinya begitu jelas segera setelah ia menetas. Kiongki bahkan lebih terkejut dengan bagaimana ia ditangani yang kai. Bagaimana dia bisa memanggilnya begitu saja? Yang kai jelas bingung juga. Mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Dia menunjuk hidungnya dan bertanya dengan ekspresi aneh. Kamu memanggilku apa? Si lemak sedikit tersenyum ringan. Awalnya, saya tidak punya harapan menetas. Tapi itu bapak yang memberi saya hidup. Memungkinkan saya untuk perjalanan dunia ini sekali dan untuk semua. Sehingga secara alami. Memanggil kamu ayah tidak berlebihan. Katanya diartikulasikan dengan jelas sebelum menangkupkan tinjunya lagi. Tolong beri aku nama. Ayah. Yang kai menggaruk kepalanya dan mengerutkan kening. Apakah kamu tahu asal usulmu? Si gendut kecil mengangguk. Anak ini secara alami tahu. Ketika ayah menetaskan anak ini. Dia mengajari anak ini banyak hal. Apakah begitu? Wajah yang kai menjadi kosong. Dia telah menghabiskan seluruh proses inkubasi dalam keadaan linglung. Bertindak berdasarkan naluri. Jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang telah dia ajarkan padanya? Di sisi lain. Ekspresi Kiongki berubah ketika dia mendengar ini saat dia mengingat aura emas yang terus mengalir keluar dari tubuh yang kai dan mengalir ke telur naga. Sekarang. Tampaknya aura emas ini bukan hanya naga kai. Tetapi juga mengandung sesuatu yang lain. Yang memungkinkan si gendut kecil ini memiliki kecerdasan luar biasa saat lahir. Kiongki bahkan merasa bahwa sikap si gendut kecil ini mirip dengan yang kai. Tetapi tidak ada kesamaan dalam penampilannya. Menggosok dagunya. Yang kai memasang tampang enggan. Awalnya. Bukan giliran saya untuk berbicara tentang masalah ini. Tetapi karena kamu bersikeras melakukannya. Raja ini akan memberi kamu satu. Setelah memikirkannya dengan serius sejenak. Dia bertepuk tangan dan berkata. Bagaimana dengan karakter, Siao? Sejak kamu lahir. Kamu telah melonjak ke surga tertinggi. Yang mentah. Jiu Siao. Jadi itu cukup tepat. Si gendut kecil bergumam. Yang Siao. Mata bundarnya yang besar menyala. Memperlihatkan gigi taringnya yang kecil saat dia tersenyum. Terima kasih banyak atas nama dari ayah. Mulai sekarang. Anak ini akan dipanggil yang Siao. Dengan desir. Fuzun terbang ke tempat ini. Sebelum tiba di sini. Dia sudah bisa merasakan hubungan darah. Aura yang menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak perlu memverifikasi apapun untuk memastikan bahwa ini pasti linernya. Sesampainya di sini penuh harapan. Dia kebetulan menyaksikan adegan ini dan hampir pingsan. Bocah laki-laki yang adil dan lembut itu tidak diragukan lagi adalah linernya. Tetapi pada saat ini. Dia benar-benar memanggil ayah Yang Kai dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan dipanggil Yang Siao. Bagaimana bisa Fuzun menerima ini? Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Kai pada linernya. Tetapi melakukan itu sama saja dengan merampok putranya. Jadi bagaimana Fuzun bisa mentolerir ini? Dia marah dan rasa bersalah berubah menjadi kemarahan yang tak terbatas sebagai aura dingin dikelilinginya. Mengangkatnya tangan. Dia mengirim serangan sawit terhadap Yang Kai. Berteriak dengan marah. Little pencuri, mati. Pada saat ini. Dia tidak peduli jika Yang Kai dan Zou Qing adalah suami dan istri. Dia juga tidak peduli jika Yang Kai memiliki energi asal naga leluhur. Yang bisa dia pikirkan hanyalah membunuh Yang Kai untuk memulihkan ketertiban. Membiarkan liner memahami kebenaran. Serangan kekuatan penuh dari naga Orde ke-10 menyebabkan dunia berubah warna dan hukum atribut S mengisi kekosongan. Yang Kai menanggung beban serangan ini dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Sebelum serangan itu mencapainya. Lapisan S menutupi tubuh naga sepanjang 100 meter. Menyebabkan ekspresinya berubah. Sebelum ia bisa bereaksi. Visinya kabur dan putih dan lembut yang siau muncul di depan Yang Kai dalam sekejap. Menghalangi dia dengan nyalengan dan memelototi Fuzun. Berteriak. Dari mana wanita gila ini datang. Meskipun dia berteriak dengan marah. Nadanya lembut dan tidak memiliki kekuatan pencegah. Membuat semua orang tertawa. Namun. Teriakan marah ini menyebabkan wajah Fuzun pucat. Dengan cepat menarik kembali serangannya. Menyebabkan asal sumber hukum runtuh. Memang benar dia ingin membunuh Yang Kai. Tetapi bagaimana dia bisa menyakiti linernya? Dengan teriakan keras. Dia meludah keluar setegup darah naga. Menyebabkan aura Fuzun untuk cepat melemah. Itu diketahui apakah itu karena reaksi atau karena kata-kata yang siau. Tapi tubuh lembutnya bergoyang dan hampir jatuh ke tanah dan menatap ke depan dalam keadaan linglung. Untungnya. Zuyang tiba tepat pada waktunya dan menariknya kepelukannya. Bertanya dengan gugup. Apakah kamu baik-baik saja? Fuzun tidak menjawab. Hanya mengerucutkannya pucat bibir sebagai dia menatap Yang Siau. Dia mata penuh dengan duka yang mendalam. Dibandingkan dengan reaksi dari serangannya. Kata-kata Yang Siau telah menyebabkan dia kerusakan yang lebih besar. Hal ini hanya mengakui seorang pencuri sebagai Yang Ayah. Dengan ledakan keras. Yang Siau terhuyung-huyung dan berbalik. Memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan bertanya dengan nada sedih. Ayah, mengapa kamu memukulku? Air mata menggenang di matanya dan dia hampir menangis. Tidak peduli seberapa dewasa dia bertindak sekarang. Dia masih anak yang baru lahir. Jadi dia secara alami merasa sedih setelah dipukul. Terutama ketika Yang Kai yang memukulnya. Baru saja. Dia berdiri di depan Yang Kai tanpa takut mati. Wanita gila apa? Yang Kai memarahi. Itu ibumu. Ibuku, mendengar ini. Yang Siau menyusutnya leher dan berbaliknya kepala ketampilan ke arah Fuzun takut-takut. Saat mata mereka bertemu. Mata Fuzun bersinar dengan cahaya yang cemerlang sementara ekspresi Yang Siau menjadi canggung. Tidak heran suara itu terdengar begitu akrab. Ternyata dialah yang sering datang untuk mengobrol dengannya ketika dia berada di dalam telur. Namun, meskipun ia tahu di mana asalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fuzun secara pribadi. Jadi bagaimana bisa dia tahu bahwa ini adalah ibunya? Awalnya, dia ingin pamer di depan Yang Kai. Tetapi siapa yang mengira dia akan membuat kesalahan besar. Menyebabkan dia merasa sangat malu. Liner, bibir Zuyian bergetar saat dia menatap kosong pada Yang Siau. Kamu Liner? Yang Siau menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Aku akan memberitahumu. Namaku Yang Siau. Yang, Yang Siau, ekspresi Zuyian tiba-tiba menjadi aneh saat dia menatap Yang Kai. Liner muncul di tempat Yang Kai dan memanggilnya sendiri Yang Siau pasti terkait dengan Yang Kai. Tatapan penatua agung itu tajam dan penuh dengan kebencian. Yang Kai menoleh ke samping dan bersiul. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Si kecil yang bersikeras meminta untuk memberinya nama saat dia lahir. Jadi dia dengan santai memberinya nama. Sekarang si kecil telah memutuskan nama ini. Apa yang bisa dia lakukan? Asteris Siu 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 Asteris. Sinar cahaya bergegas dari segala arah. Clan Dragon Rache yang merasakan gangguan semua berlari satu demi satu. Pada pandangan pertama, mereka semua cukup terkejut. Zou King menatap Yang Kai dengan kaget. Apakah kamu tidak pergi? Yang Kai batuk kering. Aku kembali. Awalnya, dia ingin pergi ke kuil naga dan membuat keributan. Jadi Zou King pasti tahu apa yang dia rencanakan dan pasti akan mengerti. Tapi sekarang, rencana kuil naga belum berhasil. Tetapi naga baru telah muncul. Jadi tidak ada cara untuk menjelaskannya. Zou King memelototinya. Mengetahui bahwa dia pasti memiliki semacam motif tersembunyi. Itulah sebabnya dia bahkan menipunya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Jadi dia memandang Yang Siao dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Yang Kai tertawa dan hendak menjelaskan ketika Yang Siao menangkupkan tangannya dan berkata, Aku putra ayah, Yang Siao. Anak, Yang Siao. Wajah Zou King segera menjadi gelap. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuknya. Berteriak dengan marah. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu banyak? Ayah, mengapa kamu memukulku lagi? Yang Siao menutupi kepalanya dan melarikan diri. Merasa sangat dirugikan. Zou King berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Seorang pria dewasa memukul seorang anak. Betapa ambisiusnya. Yang Kai menyeka mulutnya dan berkata dengan serius. King Er, izinkan saya menjelaskan. Zou King menoleh dan berkata, Tidak ada yang perlu dijelaskan. Naga Ki anak ini pastilah anggota klan yang baru lahir dari klanku. Saya harus mengucapkan selamat kepada kamu karena dapat berbuah begitu cepat. Omong-omong, di mana ibu anak itu? Kakak yang mana dia? Saat dia berbicara. Matanya melihat ke arah wanita naga. Sepertinya mencoba menemukan beberapa petunjuk. Yang Kai berkata dengan sedih. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yang Siao berlari ke Zou King dan menunjuk ke arah Fuzun. Ibu ku ada di sana. Zou King menoleh dan menatap Fuzun. Lalu pada Yang Kai. Ekspresinya menjadi lebih aneh. Secara bertahap menjadi tidak percaya. Zulai, yang menonton dari kejauhan. Juga memiliki ekspresi berkedut. Yang Kai dan penatua kedua ini tidak mungkin, kan? Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara. Maka jangan bicara omong kosong. Yang Kai mengamati ekspresi Zou King dengan hati-hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia tidak sabar untuk mengalahkan bocah kecil yang Siao ini menjadi bubur. Tetapi bocah kecil ini cukup pintar dan sepertinya bisa mengatakan bahwa Yang Kai agak takut pada Zou King. Dia telah bersembunyi di belakang Zou King selama ini. Tidak memberinya kesempatan untuk menyerang. Mendengar ini. Dia merasa bersalah. Kamulah yang mengatakan dia adalah ibuku. Mengatakan demikian. Dia menatap Zou King dan berkata. Aku tidak berbohong padamu. Zou King mengangguk berulang kali. Saya mengerti. Yang Kai menghela nafas. Dia adalah anak dari Penatua Agung dan Penatua Kedua. Setelah aku menetaskannya. Dia mengenaliku sebagai ayahnya. Begitu kata-kata ini keluar. Semua Master Dragon Rache tercengang. Putra Penatua Agung dan Penatua Kedua. Sejak kapan Penatua Agung dan Penatua Kedua memiliki seorang putra? Bertahun-tahun yang lalu. Penatua Kedua telah melahirkan Telur Naga. Tetapi bukankah Telur Naga kehilangan semua harapan dan kemudian ditempatkan di makam naga? Mengapa naga baru tiba-tiba muncul? Untuk sementara waktu, semua pembudidaya Ras Naga mengalihkan pandangan mereka ke Zou Yan dan Fuzun. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, tubuh dan pikiran Fuzun terikat pada Yang Xiao. Dan tidak ada yang lain di matanya. Jadi bagaimana dia bisa merasakan tatapan ini? Meskipun wajahnya pucat dan ekspresinya putus asa, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua karena Yang Xiao baru saja menjelaskan kepada Zou Qing bahwa dia adalah ibunya. Untuk pertama kalinya, tatapan dinginnya menjadi begitu lembut. Dan ekspresinya dipenuhi dengan kerinduan. Membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia sebenarnya adalah Penatua Kedua Ras Naga. Zou Yan menghela nafas ringan. Itu benar. Ini memang liner. Di masa lalu, tuan tua ini tidak menempatkan Telur Naga Liner di makam naga. Tetapi menempatkannya di tempat lain. Ini awalnya adalah perbuatan Fuzun. Tetapi Tetua Agung telah mengambil tanggung jawab untuk itu. Lagi pula, jika masalah ini benar-benar diselidiki, itu akan melanggar aturan klan. Dan bahkan para tetua akan dihukum. Ekspresi Fuzun sedikit berubah. Jadi anak ini benar-benar putramu? Zou Yan mengangguk ringan. Sekelompok naga terkejut. Tetapi kebanyakan dari mereka terkejut. Lemak kecil ini sebenarnya adalah putra dari Penatua Agung dan Penatua Kedua. Sudah bertahun-tahun sejak anggota baru Ras Naga lahir. Dan ini sudah merupakan kesempatan yang mengembirakan. Belum lagi ini adalah keturunan dari dua naga besar Orde ke-10. Fuzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Yang Kai, bagaimana kamu bisa menetaskannya? Dia juga telah memeriksa Telur Naga di masa lalu dan yakin itu tidak ada harapan. Dia tidak mengira itu akan menetas setelah bertahun-tahun. Yang Kai mengangkat bahu, saya tidak yakin. Dia benar-benar tidak tahu. Bahkan ketika Yang Xiao lahir, dia tidak tahu apa-apa, hanya memahami segalanya setelahnya. Liner, datang ke sini dan biarkan ibu melihatmu. Suara lembut Fuzun membuat semua Master Dragon Rache merasa agak tidak nyaman. Yang Xiao, yang bersembunyi di belakang Zou King, tampak seperti menderita wasir di pantatnya. Fuzun tetap selembut biasanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia memberi isyarat, kemarilah. Yang Xiao menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai untuk meminta bantuan. Bocah kecil, ke sini. Yang Kai juga melambai padanya. Yang Xiao mengecilkan lehernya dan berkata dengan takut-takut, aku akan mengatakan ini dulu. Jangan pukul aku jika aku pergi. N, kamu berani meminta persyaratan dengan saya? Yang Kai melotot. Yang Xiao segera menundukkan kepalanya dan berjalan ke Yang Kai dengan ekspresi pasrah. Melihat adegan ini, tubuh Fuzun bergetar lagi. Ekspresi kesedihan muncul di wajahnya. Sebagai ibunya, dia tidak memiliki reaksi apapun ketika dipanggil. Tetapi sekarang dia benar-benar menabrak orang luar. Sebagai perbandingan, dia hanyalah sebuah kegagalan. Ekspresi Zou Yan juga agak jelek. Merasa seolah-olah Yang Kai sengaja menamparkan wajahnya. Nasihat apa yang ayah punya? Yang Xiao menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Suaranya juga terdengar agak lemah. Yang Kai menyeringai dan dengan lembut berkata, Tidak ada yang bisa diajarkan padamu. Hanya saja kamu T, E, L, A, N, J, A, N, G. Kenakan beberapa pakaian dulu. Jika kamu tidak merasa malu, saya akan melakukannya. Petik 2 Mengatakan demikian. Dia menyingkirkan seni transformasi naga dan kembali ke ukuran normalnya sebelum mengeluarkan satu set pakaian dari cincin luar angkasa dan mengenakannya. Pakaiannya agak besar, tapi hampir tidak pas. Yang Xiao memutar lengan dan kakinya dan segera menjadi tidak senang. Mengapa itu gaun perempuan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dipakai, pakailah. Kenapa kamu begitu pilih-pilih? Yang Kai mengangkat tangannya dan hendak memukul kepala Yang Xiao. Tetapi di tengah jalan, dia merasakan dua pasang mata tajam menatapnya. Melihat ke atas, dia melihat bahwa penatua agung dan penatua kedua menatapnya dengan kebencian yang pahit. Jadi dia dengan cepat meletakkan tangannya dan dengan hati-hati merapikan pakaian Yang Xiao. Yang Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, mengapa kamu memiliki pakaian seorang gadis kecil? Ini untuk anak kecil. Yang Kai menjelaskan dengan santai. Pakaian itu milik Liu Yan. Dan meskipun Liu Yan berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Karena tubuh wanita itu kecil, itu cukup pas untuk Yang Xiao. Jauh lebih baik daripada pakaian orang dewasa. Mata Yang Xiao berbinar. Aku punya saudara perempuan? Yang Kai terbatuk ringan. Tidak saat ini. Diam-diam melirik Zou Qing. Dia menyeringai. Akan ada satu di masa depan. Yang Xiao bertepuk tangan dan tersenyum. Maka itu akan menjadi adik laki-laki atau perempuan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan merawat mereka dengan baik. Selama kamu punya hati. Itu sudah cukup. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyapu kerutan di dadanya sebelum membalikkan tubuhnya menghadap Fuzun dan Zou Yan. Berbisik ke telinganya. Mereka berdua adalah ayah dan ibumu. Darah mereka mengalir di pembuluh darahmu. Pergilah. Jangan buat mereka sedih. Mengulurkan tangannya untuk mendorong Yang Xiao. Yang Xiao tiba-tiba terhuyung-huyung dan berbalik untuk melihat Yang Kai dengan ekspresi pahit. Jelas agak tidak mau. Yang Kai memelototinya. Hati Yang Xiao tenggelam. Di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berjalan ke sisi Zou Yan dan Fuzun. Matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, dua tetua agung dari Ras Naga menatap lekat-lekat pria kecil di depan mereka. Zou Yan masih baik-baik saja. Lagi pula, dia masih seorang pria. Jadi meskipun dia bersemangat, dia masih bisa menahan diri. Fuzun. Di sisi lain. Sedikit gemetar saat dia mengangkat tangannya ke udara. Sepertinya ingin menyentuh Yang Xiao. Tetapi dia juga takut mengganggunya. Jadi dia sepertinya berada dalam dilema. Namun, ekspresi lembut di wajahnya begitu lembut sehingga bisa melelehkan baja. Bagaimana mungkin dia masih memiliki penampilan penatua kedua dari Ras Naga? Sejujurnya, ketika dia melihat Yang Xiao dan Yang Kai bertindak begitu intim sekarang, dia dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Bahkan menaruh dendam terhadap Yang Kai. Jika dia tidak diam-diam melakukan sesuatu padanya, bagaimana mungkin linernya memanggilnya wanita gila saat mereka bertemu? Bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang tuanya? Namun, pada saat ini, dia agak berterima kasih kepada Yang Kai. Karena jika Yang Kai tidak mendorongnya, Liner mungkin tidak akan terlindas. Meskipun mereka tidak banyak bicara, Fuzun dapat merasakan bahwa Liner tampaknya memiliki penolakan naluriah terhadapnya dan tidak ingin berinteraksi dengannya. Adegan ini menyebabkan Zuking, Fuzuan, dan yang lainnya menghela nafas dalam hati mereka. Semuanya menahan nafas saat menunggu situasi berkembang. Dengan batuk ringan, Yang Xiao mengendus dan menundukkan kepalanya, anak ini menyapa ayah dan ibu. Bagus-bagus-bagus, Zuyang, yang selama ini menahan amarahnya, menghela nafas panjang dan mengangguk berulang kali. Matanya sedikit basah. Fuzun menjerit lembut, Liner. Dia membungkuk dan menarik Yang Xiao ke dalam pelukannya. Memeluknya erat-erat seolah dia takut dia akan kehilangannya selamanya jika dia melepaskannya. Yang Xiao tidak bisa bernafas dengan benar dan matanya hampir keluar dari kepalanya. Dia secara naluria merasa tidak nyaman dan bahkan sedikit jijik dengan wanita yang memeluknya ini. Tetapi setelah mencium aromanya, suasana hatinya yang sedikit kesal menjadi tenang dan dia bahkan merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Kontradiksi semacam ini menyebabkan dia merasa agak bingung. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah Fuzun. Tidak bisa bergerak. Keinginan penatua kedua akhirnya terpenuhi. Mata Zooking sedikit merah saat dia bersandar di bahu yang kai dan berbisik. Kamu telah melakukan perbuatan besar. Yang kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apa maksudmu? Apa yang saya lakukan sebelumnya tidak baik? Zooking mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ke Pulau Naga. Kamu benar-benar tidak melakukan sesuatu yang baik. Yang kai mendengus. Dia tidak menyangkal bahwa Pulau Naga menderita kerugian besar karena dia. Tetapi sekali lagi, Pulau Naga mendapat manfaat lebih darinya. Dan bunga darah naga adalah kekayaan besar. Tapi bagaimana kamu menetaskannya? Zooking menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yang kai menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Zooking berkata, Dulu, Asal telur Naga tidak ada. Jadi tidak ada harapan untuk menetaskannya. Tapi sekarang Dragon Key yang siau begitu murni. Jelas tidak ada masalah dengan originnya. Mungkinkah kamu menembus originnya yang hilang? Petik 2. Aku masih memiliki kemampuan ini. Yang kai tercengang. Bagaimana dia harus menembus kerugian ini? Mungkinkah itu telah dipisahkan dari asal naga suci emasnya? Tapi dia tidak kehilangan apapun. Benar. Atribut apa yang dia miliki? Zooking bertanya. Yang kai mengangkat bahu. Bagaimana saya tahu? Aku hanya tahu dia naga putih kecil. Naga putih. Zooking mengerti. Itu mungkin naga es. Penatua kedua adalah naga es. Tidak peduli atribut apa itu. Keturunan dari dua naga besar Orde ke-10 pasti tidak akan terlalu buruk di masa depan. Yang kai menyeringai. Mendesah dalam hatinya bahwa kehidupan yang siau cukup baik. Dia dilahirkan dengan keunggulan alami. Dua orang tua yang sebanding dengan Kaisar Agung. Dan dia juga anggota dari ras naga. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang berani memprovokasi dia. Zooking menyeringai padanya. Apakah kamu benar-benar akan menerima dia sebagai anakmu? Yang kai menjawab. Apa yang salah dengan itu? Dia ditetaskan oleh saya. Itu hanya tepat baginya untuk memanggil saya ayah. Pada awalnya. Dia pikir itu agak mendadak. Tetapi setelah yang siau memanggilnya beberapa kali lagi. Dia merasa itu wajar. Zooking berkata. Tapi bagaimana dengan senioritas? Meskipun saya juga seorang penatua klan naga. Saya masih satu generasi lebih muda dari penatua agung dan penatua kedua. Sekarang yang siau memanggilmu ayah. Bukankah kamu akan memanggil kakak tertua? Bagaimana aku harus memanggilmu, Paman? Yang kai menarik nafas dalam-dalam dan meliriknya ke samping. Nona muda. Ada beberapa orang yang mengatakan, Jangan berteriak. Mudah membuat darahmu mendidih, mengerti? Zooking meludah. Kamu tidak serius. Saat mereka berdua berbicara, Fuzun terus memeluk yang siau. Air mata mengalir di wajahnya. Hampir membasahi pakaian yang siau. Bocah kecil ini cukup masuk akal. Benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk punggung Fuzun, diam-diam menghiburnya. Merasakan tepukan berirama. Fuzun tiba-tiba merasakan penyesalan. Ketika Zuyang melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Ketidakpuasannya dengan Yang Kai mencuri telur naga sudah lama menghilang. Omong-omong, jika bukan karena Yang Kai mencuri telur naga, Liner mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan. Dalam hal ini, dia dan Fuzun berhutang budi pada Yang Kai. Awalnya, mereka memiliki beberapa keluhan tentang nama Liner adalah Yang Siao. Tetapi sekarang setelah mereka memikirkannya, Yang Siao adalah Yang Siao. The Heaven Soaring Wheel tidak buruk. Itu hanya sebuah nama. Jadi itu bukan masalah besar. Setelah waktu yang lama, Fuzun akhirnya melepaskan Yang Siao dan meraih lengannya. Matanya merah karena menangis saat dia menatap Yang Siao. Tidak bisa mendapatkan cukup dari dia. Meskipun matanya merah dan bengkak, wajahnya penuh dengan senyuman. Kelompok Master Dragon Rache berkumpul di sekitar Yang Siao dan mengamatinya dengan cermat. Penampilan Yang Siao cukup bagus. Kulitnya putih dan lembut. Sosok bayinya yang gemuk. Lengan dan kakinya yang kecil ditutupi cincin daging. Matanya besar. Dan bulu matanya panjang. Membuatnya sangat disukai. Tujuh atau delapan tangan terulur untuk menyentuhnya. Dan merasakan aura kehidupan baru ini. Yang Siao memberikan senyum bersih kepada masing-masing anggota klannya. Membuat mereka merasa lebih baik. Bahkan mata indah Zhu Qing bersinar ketika dia melihat ini. Berharap dia bisa melahirkannya sendiri. Bagus. Bagus. Zhu Yan menyeringai lebar. Melihat Yang Siao dilecehkan oleh begitu banyak klan. Dia tidak bisa tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka. Generasi baru klan Nagaku telah lahir. Ini adalah peristiwa besar dan harus dirayakan. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi di Pulau Naga kita? Semuanya. Kembali dan besiaplah. Kita akan mengadakan pesta di hari lain untuk merayakannya. Petik 2. Zhu Kong mengangguk. Penatua Agung benar. Masalah ini harus dirayakan. Dengan perintah Great Elder. Kelompok Master Dragon Rache akhirnya mundur dari sisi Yang Siao. Membiarkan si kecil bernapas lega. Fuzun menatapnya dengan lembut dan tersenyum. Ayo pulang bersama ibu. Yang Siao ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai. Ekspresi pertanyaan muncul di wajahnya. Menunjukkan bahwa jika Yang Kai tidak setuju. Dia tidak bisa pergi. Melihat adegan ini. Zhu Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Mengapa posisi ayah dan ibunya sendiri di hati Yang Siao tampaknya tidak lebih tinggi dari Yang Kai? Meskipun Yang Kai adalah orang yang menetaskannya. Mereka masih memiliki hubungan darah. Mungkinkah itu terkait dengan asal naga leluhur? Fuzun juga menoleh untuk melihat Yang Kai. Matanya yang indah tidak lagi memiliki aura dingin dan mendominasi yang biasa. Malah menunjukkan jejak memohon. Yang Kai menyeringai dan melambaikan tangannya. Pergilah, patuh. Yang Siao dengan hormat menjawab. Ya, anak ini akan sangat patuh. Ketika Zhu Yan dan Fuzun mendengar kata-kata ini, mereka merasa sedih sekaligus lega. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa Yang Siao tampaknya sangat patuh kepada Yang Kai. Sedangkan bagian yang bahagia adalah bahwa anak itu sangat bijaksana. Memegang tangan kecil Yang Siao. Fuzun mengangguk ringan ke Yang Kai sebelum berbalik dan terbang menuju Pulau Salju. Penatua Agung juga mengangguk ke arah Yang Kai dengan ekspresi terima kasih dan dengan cepat mengejar mereka. Anggota Dragon Rache yang tersisa juga secara bertahap bubar. Tetapi setiap anggota Dragon Rache memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka menatap Yang Kai. Lagi pula, fakta bahwa dia bisa menataskan telur naga yang telah kehilangan vitalitasnya terlalu luar biasa. Segera, hanya Yang Kai, Zou King, dan Kiong Ki yang tersisa di pulau itu. Enggan, Zou King tiba-tiba bertanya pada Yang Kai. Yang Kai menarik pandangannya dan mencibir. Dia bukan anakku. Apa yang harus enggan? Zou King mengerucutkan bibirnya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Ayo kembali juga. Kita harus memikirkan apa yang harus diberikan pada si kecil. Apa itu? Yang Kai tercengang. Zou King tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak mendengar Tetua Agung mengatakan dia ingin merayakannya dengan benar sekarang? Bocah kecil ini akan menjadi karakter utama ketika saatnya tiba. Jadi sebagai penatua, kita setidaknya harus memberinya beberapa hadiah. Petik 2 Yang Kai tiba-tiba mengerti, Memang, kita harus memberikan beberapa. Apa yang ingin kamu berikan? Zou King berkata, Saya belum memikirkannya. Tapi saya pikir pil darah naga yang kamu saring cukup bagus. Si kecil baru saja lahir dan akan meningkatkan garis keturunannya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi kamu memberikannya kepadaku. Terserah kamu. Setelah kamu memberikannya padanya, Saya akan memperbaiki yang lain untuk kamu. Lagi pula, Itu tidak akan bernilai apapun di masa depan. Petik 2 Tidak berguna. Zou King terdiam. Di Pulau Naga. Bahkan bunga darah naga adalah keberadaan yang sangat berharga. Apalagi pil darah naga. Namun, memikirkan keterampilan penyulingan pil yang kai dan keberadaan dua roh kayu, Pil darah naga mungkin tidak berharga baginya. Tanpa sepatah katapun, Mereka berdua dan Kiongki melesat menuju pulau bulan sabit. Meskipun yang kai bingung tentang menetaskan telur naga, Dia sebenarnya telah membayar harga untuk itu. Tetapi dia tidak terlalu merasakannya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tetapi setelah kembali ke Pulau Kresen dan bermain-main dengan Zou King selama satu malam, Dia tiba-tiba merasa lelah dan benar-benar tidur selama beberapa hari. Dalam keadaan linglung, Dia tiba-tiba merasakan hidungnya gatal. Seolah-olah ada sesuatu yang menggelitiknya. Yang kai mengulurkan tangannya dengan setengah tertidur dan meraih yang lembut sebelum menariknya ke dadanya. Bergumam. Berhenti main-main. Sosok cantik terbaring di dadanya. Tak bergerak. Terengah-engah. Yang kai menutup matanya dan mengubah posturnya. Setengah memeluk wanita itu di lengannya. Satu tangan bergerak gelisah di sepanjang pinggangnya untuk menutupi pantatnya yang bulat. Dengan lembut mencubitnya, Yang kai tidak bisa menahan kerutan. Perasaan ini tidak terasa benar. Meskipun elastisitas dan kehalusan yang sama serupa, Ini tampaknya bukan tubuh Zou King. Dan aroma yang berasal dari rambutnya juga berbeda. Yang kai tiba-tiba terbangun. Dahinya meneteskan keringat dingin saat pikiran menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah, sesuatu yang canggung telah terjadi? Sebelum dia bisa mengetahuinya, Dia mendengar langkah kaki datang dari luar. Dan Zou King berkata, Ayahmu sedang tidur. Dia sudah tidur selama beberapa hari. Ah, kamu. Di pintu, Zou King menatap kosong kepemandangan di tempat tidur. Matanya yang indah terbelalak. Di tempat tidur besar, Yang kai berbaring miring. Sementara Mo Xiao Qi setengah berbaring di lengannya. Salah satu tangan besar yang kai menutupi tubuh bulatnya. Membuat gerakan menggosok. Di samping Zou King, Yang Xiao kecil yang gemuk mengedipkan matanya yang besar dan menatap lurus ke depan. Menyeringai lebar saat matanya melesat kesekeliling. Sepertinya menikmati pertunjukan. Zou King dengan cepat menutupi mata Yang Xiao dan menyeretnya keluar. Yang Xiao berteriak. Aku tidak bisa melihat. Kenapa kamu menutupi mataku? Zou King mengabaikannya dan menyeretnya keluar dari istana sebelum menginjak kakinya dengan marah dan menggertakkan giginya. Sungguh memalukan. Dia telah berjaga-jaga terhadap saudara perempuan klan naga. Tetapi dia tidak menyangka akan gagal bertahan melawan Mo Xiao Qi. Terengah engah sejenak. Dia menoleh untuk melihat Yang Xiao. Hanya untuk melihatnya berdiri berjinjit dan mengintip ke kamar tidur. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Segera. Dia menjadi marah dan bertanya. Apa yang kamu lihat? Tidak. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Yang Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menundukkan kepalanya untuk bersiul sambil menendang batu-batu kecil di tanah. Sudut mata Zou King berkedut saat ekspresinya menjadi sangat aneh. Apakah ini putra dari Penatua Agung dan Penatua Kedua? Mengapa dia tidak bisa melihat jejak sedikitpun dari kedua sesepuh dan malah tampak seperti salinan Yang Kai? Zou King menegakkan wajahnya dan berkata. Ingat. Kamu tidak melihat apa-apa sekarang. Yang Xiao mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Saya tidak melihat apa-apa. Di dalam ruangan. Mo Xiao Qi ketakutan oleh Zou King dan Yang Xiao dan melompat keluar dari pelukan Yang Kai seperti kelinci. Yang Kai juga perlahan duduk tegak dan menggosok matanya saat dia melihat orang di sampingnya. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Xiao Qi ada di sini. Ini benar-benar sebuah tragedi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mo Xiao Qi akan datang menemuinya saat ini? Dia mengira itu Zou King barusan. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan mulai menyentuhnya. Jika dia tahu tentang Mo Xiao Qi, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Wajah Mo Xiao Qi merah seperti terbakar. Terutama bagian pantatnya yang baru saja digosok. Dia menundukkan kepalanya. Tidak berani melihat Yang Kai. Tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berteriak. Kakak yang adalah orang jahat. Mengatakan demikian. Dia berbalik dan bergegas keluar. Hampir menabrak Zou King yang berdiri di luar istana. Penatua, Kakak King. Kakak yang telah bangun. Aku akan pergi sekarang. Mo Xiao Qi sedikit bingung dan terbang ke langit. Menghilang dalam sekejap mata. Pelan-pelan, Zou King menatap punggungnya dan berteriak. Takut dia akan jatuh secara tidak sengaja. N. Yang Xiao menjerit kaget saat dia melihat Mo Xiao Qi yang pergi. Lalu ke Zou King, tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Zou King bertanya dengan wajah datar. Senyum bocah kecil ini agak licik. Ibu, kamu cukup murah hati. Kata Yang Xiao gembira. Zou King tersipu. Siapa yang kamu panggil ibu? Yang Xiao menjawab secara alami. Kamu adalah istri ayah. Jadi anak ini secara alami harus memanggilmu seperti itu. Jika tidak, itu akan tidak sopan kepada para tetua. Siapa yang mengajarimu semua ini? Zou King sedikit terkejut. Bocah kecil ini baru lahir beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana dia bisa tahu segalanya? Namun, memanggil ibunya membuatnya merasa sedikit aneh, sedikit senang, dan sedikit tidak nyaman. Dia bahkan belum punya anak. Namun seseorang sudah memanggil ibunya. Tidak ada yang mengajari saya. Saya sendiri sudah mengetahuinya. Zou King tidak memikirkan masalah ini dan malah berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar-benar tidak bisa memberi tahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi. Yang Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi barusan? Mengedipkan matanya. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebingungan. Anak baik. Zou King menepuk kepalanya. Yang Xiao memalingkan wajahnya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Mengapa kalian semua suka menyentuhku seperti ini? Kamu terlalu tidak sopan. Zou King tersenyum. Siapa lagi yang akan menyentuhmu seperti itu? Yang Xiao mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zou King tahu bahwa penatua agung dan penatua kedua yang telah melakukan ini padanya. Kalau kamu pendek, kamu pasti tersentuh. Jika kamu tersentuh, kamu harus berdiri teguh. Siapa yang menyuruhmu begitu pendek? Suara Yang Kai terdengar. Zou King dan Yang Xiao mendonga dan melihat Yang Kai berjalan keluar dari dalam dengan aura agung. Menyebabkan Yang Xiao menatapnya dengan kagum. Zou King memelototinya dengan ganas. Yang Kai batuk ringan dan menggosok hidungnya dengan rasa bersalah. Yang Xiao menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Anak ini menyapa ayah mengenakan penampilan yang sopan dan santun. Dia mengubah topik pembicaraan. Apa yang ayah katakan barusan masuk akal? Anak ini akan mengingatnya. Ingat apa? Yang Kai menatapnya dengan tajam. Yang Xiao mengepalkan tinjunya dan berkata. Anak ini ingin tumbuh lebih tinggi dari orang lain. Anak ini ingin memandang rendah langit dan bumi. Di masa depan, jika saya menemukan orang yang tidak saya sukai, saya akan menghancurkan kepala mereka. Itukah yang ayah maksud? Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia menganggup. Ambisimu terpuji. Zou King berkata dengan marah. Apakah ini caramu mengajar anak-anakmu? Yang Kai menciutkan lehernya. Saya belum pernah memiliki anak sebelumnya. Bagaimana saya tahu cara mengajar? Zou King mendengus. Jika saya benar-benar memiliki anak di masa depan, saya tidak akan membiarkan kamu mengajari mereka. Yang Kai menatapnya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anak saya secara alami akan diajar oleh saya. Petik 2. Zou King berkata dengan jijik. Kebaikan apa yang bisa kamu ajarkan seperti barusan? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dunia adalah tempat yang berbahaya. Bagaimana bunga di rumah kaca bisa menahan angin dan hujan? Pernahkah kamu mendengar pepatah ibu yang penuh kasih akan memanjakan anaknya? Zou King menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Yang Kai menatap langit. Tidak ada. Yang Xiao melihat sekeliling. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Sepertinya menikmati suasana ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan memukulnya. Apa yang kamu tertawakan? Yang Xiao memandang Zou King dengan ekspresi sedih. Ibu. Ayah pukul aku lagi. Setelah dipanggil seperti ini. Cinta keibuan Zou King tiba-tiba meluap saat dia menarik Yang Xiao di depannya dan memelototi Yang Kai. Jika kamu ingin bicara. Bicara saja. Kenapa kamu selalu harus memukul anak-anak? Yang Xiao mengangguk berulang kali. Ya. Ya. Yang Kai menunjuk Zou King dan berkata. Lihat. Lihat. Apa yang baru saja ku katakan? Seorang ibu yang pengasih akan memanjakan anaknya. Begitulah adanya. Kalian para wanita selalu sangat protektif dan memanjakan mereka. Cepat atau lambat mereka akan mendapat masalah. Zou King berkata dengan marah. Itu lebih baik daripada kamu mengambil tindakan seperti itu. Mereka berdua saling menatap untuk sementara waktu sebelum Yang Kai tidak bisa menahan cibiran. Dia bahkan belum memiliki anak. Namun dia sudah bertengkar karena masalah sepele seperti itu. Jika ada. Situasi seperti apa yang akan terjadi? Zou King juga memikirkan ini dan tidak bisa menahan tawa. Benar. Mengapa si Yau Ki ada di sini? Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Zou King tiba-tiba menatapnya dengan aneh. Apakah itu menyenangkan? Yang Kai mengangkat tangannya dan menamparkan mulutnya sendiri. Menyebutnya mulut murahan. Mengapa dia harus menyebutkan ini? Zou King berkata. Kamu telah mengolah bunga darah naga selama ini dan kemudian pergi tanpa sepatah katapun. Adik si Yau Ki sangat marah ketika dia mengetahui bahwa kamu masih di Pulau Naga. Jadi dia datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Siapa yang mengira bahwa alih-alih menyelesaikan skor? Dia akan menderita kerugian besar. Petik 2. Yang Kai terbatuk ringan. Kesalahpahaman. Itu salah paham. Yang si Yau menyela. Apakah itu putri bibisuan? Ya. Zou King mengangguk. Agak terkejut. Kamu kenal dia? Apa orang tuamu memberitahumu? Tidak. Yang si Yau menggelengkan kepalanya. Ekspresi serius muncul di wajahnya sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Aku tahu sedikit. Tapi aku tidak tahu mengapa aku tahu. Meskipun kata-katanya agak canggung. Artinya jelas. Yang Kai dan Zou King saling memandang dan keduanya mengerti bahwa Yang si Yau pasti mewarisi sesuatu dari Yang Kai selama proses inkubasi. Jika tidak, dia tidak akan tahu tentang ini dan kepribadiannya tidak akan begitu mirip dengan Yang Kai. Benar. Boca nakal. Mengapa kamu datang ke sini? Di mana orang tuamu? Yang Kai bertanya. Ayah dan ibu berada di pulau roh mereka sendiri. Saya bosan tinggal di sana jadi saya datang untuk melihatnya. Yang si Yau tiba-tiba menggigil ketika dia berbicara. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ibu terlalu antusias. Antusias menyata tertahankan. Wajah Yang Kai tenggelam. Jangan katakan hal seperti itu di depan ibumu. Kalau tidak dia akan mati karena kesedihan. Yang si Yau menjawab. Anak ini mengerti. Tetapi saya tidak terbiasa. Dan saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya merasa sedikit jijik olehnya. Mendengar ini. Hati Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang anak menolak ibunya? Agaknya. Itu karena dia. Yang si Yau mewarisi begitu banyak hal darinya selama inkubasi. Bahkan kepribadian mereka sangat mirip. Jadi preferensi dan kebenciannya pasti terpengaruh. Pada saat itu. Yang Kai telah membenci Fuzun sampai mati. Dan perasaan ini mau tidak mau telah ditransmisikan ke Yang Si Yau. Yang masih berada di dalam telur naga. Menyebabkan dia merasa jijik oleh Fuzun. Tapi aku juga sangat menyukainya. Wajah kecil Yang Si Yau menunjukkan tatapan kosong ketika dia melihat Yang Kai dan bertanya. Ayah. Menurutmu mengapa begitu? Bagaimana mungkin dia tidak menyukai hubungan antara garis keturunan mereka? Penolakan itu hanya karena dia dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Jadi Yang Kai terlalu malu untuk menjelaskan dan hanya berkata. Habiskan lebih banyak waktu dengannya. Kamu perlahan akan terbiasa. Yang Si Yau menganggup. Ya. Yang Kai tersenyum dan menepuk kepalanya. Wah. Aku sangat senang kamu bisa memanggilku ayah. Tetapi kamu memiliki orang tuamu sendiri. Tidak pantas memanggilku ayah lagi. Yang Si Yau menunjukkan ekspresi terkejut. Ayah tidak mau mengakui saya? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak mau. Hanya saja kata ayah dan ibu sangat sakral dan unik. Kamu adalah putra dari penatua agung dan penatua kedua klan naga. Jadi saya tidak dapat menghilangkan hak mereka. Jika saya memiliki anak sendiri di masa depan. Saya tidak akan senang mendengar dia memanggil pria lain sebagai ayahnya. Apakah begitu? Yang Si Yau bingung. Anak ini masih kecil dan tidak mengerti ini. Yang Kai tertawa. Tentu saja kamu tidak mengerti. Tetapi jika kamu mengerti. Apa yang akan terjadi? Yang Si Yau berkata. Karena ayah berkata begitu. Anak ini akan mengubah jalannya. Yang Kai menatapnya dengan penuh minat. Kamu ingin memanggilku apa? Yang Si Yau memikirkannya sejenak sebelum mengangkat tangannya dan membungku dengan hormat. Anak ini menyapa ayah asuh dan ibu asuh. Kemudian dia memandang Yang Kai dengan gembira dan bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Yang Kai dan Zhu Qing saling melirik sebelum menarik Yang Si Yau dan menggosok kepalanya. Otak kecilmu bergerak cukup cepat. Yang Si Yau mengatupkan giginya dan berkata. Meskipun kamu adalah ayah angkatku. Jika kamu terus bertindak seperti ini. Aku akan. Bagaimana denganmu? Yang Kai tetap bergeming. Langsung menggosokkan rambutnya ke sarang ayam. Dengan susah payah. Yang Si Yau berhasil melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Saat dia merapikan rambutnya. Dia memelototi Yang Kai dengan pahit. Ayah angkat. Kamu sangat tidak masuk akal. Yang Kai tertawa. Ini adalah pelajaran pertama yang saya ajarkan kepada kamu. Di dunia ini, tinju adalah kebenaran. Tinjuku lebih besar dari milikmu. Jadi aku ada benarnya. Yang Si Yau memasang ekspresi berpikir. Zhu Qing menariknya menjauh dan berjalan kekejauhan. Berbisik padanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Di dunia ini, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan tinju. Yang Kai berteriak dari belakang. Jika satu tinju tidak cukup, maka dua tinju. Yang Si Yau berbalik dan berkata dengan penuh semangat. Saya masih memiliki gigi dan dua kaki. Yang Kai tertawa liar. Tepat. Zhu Qing meletakkan tangannya di dahinya. Merasa bahwa bocah lelaki ini akan dimainkan oleh Yang Kai. Ketika dia benar-benar dewasa. Dia tidak tahu dia akan menjadi apa. Zhu Qing dan Yang Si Yau secara bertahap menjauhkan diri dari satu sama lain. Sepertinya dia tidak berniat membiarkan lelaki kecil itu terus berinteraksi dengan Yang Kai. Jangan sampai dia tersesat. Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Karena bocah kecil ini mewarisi temperamen dan kepribadiannya. Seharusnya tidak ada masalah dengan perilakunya di masa depan. Dia menoleh dan melihat ke samping. Meskipun tidak ada seorang pun di sana. Yang Kai bisa merasakan aura Fuzun bersembunyi di sana. Penatua kedua tidak khawatir tentang Yang Kai. Tetapi setelah kehilangan putra kesayangannya. Dia tidak ingin berpisah dari Yang Si Yau bahkan untuk sesaat. Secara alami. Dia akan diam-diam mengikuti di belakangnya. Bahkan jika dia tidak berbicara dengannya. Hanya menonton dari jauh sudah cukup. Karena Fuzun tidak berniat menunjukkan dirinya. Yang Kai secara alami tidak akan mengeksposnya. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya. Dia berbalik dan kembali ke istana Zhu Qing. Perjamuan ulang tahun Yang Si Yau diadakan 10 hari kemudian di Pulau Kayu Azure Penatua Agung. Bagaimanapun. Lingkungan Pulau Azure Wood jauh lebih baik daripada lingkungan Pulau Es Salju. Jadi sangat cocok untuk acara semacam ini. Semua Clan Dragon Rache berkumpul. Termasuk Fuling. Yang telah dihukum di pintu masuk. Tidak banyak Clan Dragon Rache. Jadi Yang Kai menghitungnya dengan cermat kali ini. Hanya ada 18. Termasuk Yang Si Yau. Yang baru saja lahir. Jadi hanya ada 19. Tidak lebih dari 20. Di antara mereka. Hanya ada 7 Dragon Ladies dan sisanya adalah Dragon Rache laki-laki. Perjamuan diatur dan meja panjang diatur di kedua sisi. Dengan 2 orang duduk di setiap meja. Kursi tengah dan tertinggi secara alami ditempati oleh Penatua Agung dan Penatua Kedua. Baris bawah dibagi menurut garis keturunan mereka. Mereka yang memiliki garis keturunan lebih tinggi duduk di atas. Sementara mereka yang memiliki garis keturunan lebih rendah secara alami duduk di belakang. Faktanya. Dalam hal kultivasi. Dengan pengecualian Penatua Agung dan Penatua Kedua. Kesenjangan antara para pembudidaya ras naga lainnya tidak terlalu besar. Tetapi penindasan garis keturunan seseorang adalah masalah paling mendasar bagi ras naga. Mirip dengan alam Kaisar Orde Ketiga. Naga Raksasa Orde Kedelapan dapat dengan mudah menghancurkan Naga Raksasa Orde Ketujuh. Yang Kai masih berjuang dengan tempat duduk. Tetapi Fuzun berbicara lebih dulu. Yang. Yang Kai. Duduk di sana. Suaranya sedikit bergetar. Jelas masih belum terbiasa memanggil nama Yang Kai. Bagaimanapun. Mereka berdua seperti api dan air sebelumnya. Tetapi karena kelahiran Yang Siau. Semua ketidakpuasan Fuzun terhadap Yang Kai telah menghilang. Hanya menyisakan rasa terima kasih. Selain itu. Yang Siau sangat mementingkan Yang Kai. Jika dia benar-benar membuat Yang Kai tidak bahagia. Hanya beberapa kata darinya dapat merusak hubungannya dengan Yang Siau. Beberapa hari yang lalu. Dia diam-diam mengikuti Yang Siau ke Pulau Kresen. Dan setelah mendengar kata-kata Yang Kai tentang orang tuanya. Dia menjadi lebih berterima kasih padanya. Benar-benar mengubah kesannya tentang Yang Kai. Fuzun juga ingin memperbaiki hubungannya dengan Yang Kai. Yang Kai melihat ke atas dan melihat bahwa Fuzun menunjuk ke depan dua meja. Mengangkat alisnya. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan duduk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di sisi yang berlawanan adalah penatua ketiga Fuzuan. Penatua kelima Zuking. Dan penatua keempat Zukong. Tidak ada yang terkejut dengan adegan ini dan semua Master Dragon Rache mengambil tempat duduk mereka. Tubuh kecil yang Siau terjepit di antara Zuyang dan Fuzun tidak menempati banyak ruang. Namun hari ini, dia mengenakan gaun yang sangat meriah. Jelas sangat memikirkannya. Namun, pria kecil yang duduk di sana cukup tidak patuh. Dari waktu ke waktu, dia akan mengedipkan mata pada Yang Kai. Menyebabkan Yang Kai memelototinya sebelum duduk. Zuyang dengan lembut bertepuk tangan. Dan segera, seorang wanita cantik seperti peri terbang dan menyajikan piring buah roh dan nektar yang indah. Wanita-wanita ini bukan dari Ras Naga. Tetapi Pulau Naga tidak kekurangan orang-orang ini. Di Pulau Roh Ras Naga Jantan, ada hampir semua orang ini. Masing-masing seindah bunga. Masing-masing satu dari sejuta. Tidak hanya mereka cantik. Tetapi kultivasi mereka juga tidak rendah. Tapi hari ini, para wanita ini hanya pelayan. Mereka jelas tahu tentang peristiwa bahagia baru-baru ini di Pulau Naga dan telah mendengar tentang tindakan Yang Kai. Jadi ketika mereka menyajikan anggur dan makanan lezat untuknya, Mereka semua dengan penasaran menilai Yang Kai. Ingin melihat orang seperti apa dia bahkan Dragon Rache akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Related Pop Jamuan hari ini adalah untuk merayakan kelahiran anggota baru Perlombaan Naga. Ketika semua orang hadir, Penatua Agung tidak banyak bicara dan hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum semua orang mengangkat gelas dan minum. Anggur itu adalah anggur naga. Spesialisasi Pulau Naga Itu secara pribadi diseduh oleh Penatua Agung dan telah disimpan selama 3.000 tahun. Aroma anggur itu kaya. Dan bahkan Penatua Agung sendiri tidak tahan untuk meminumnya terlalu banyak. Namun, hari ini, beberapa lusin kendi telah diletakkan di atas meja. Menunjukkan keengganan semua orang untuk pergi sampai mereka mabuk. Makanan dan buah roh yang diletakkan di atas meja bukanlah barang biasa. Segala sesuatu di Pulau Naga adalah keberadaan yang bisa membuat mata dunia memerah. Bahkan seorang kultifator kaisar realem akan mendapat manfaat besar dari memakannya. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti akan merasa tertekan. Hal-hal ini semua adalah harta langka dan berharga. Tetapi hari ini, mereka telah dimakan oleh sekelompok naga. Siapapun yang melihat adegan ini pasti akan mengutuk dengan keras. Suasana cukup ramai saat mereka saling bersulang. Fuzun memasang senyum di wajahnya saat dia minum beberapa cangkir anggur lagi. Wajahnya yang putih memerah. Membuat yang kai kagum melihatnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini akan memiliki sisi seperti itu padanya. Beberapa wanita naga turun bersama dan mulai menari. Menyebabkan seluruh Pulau Azurewood mengaum. Yang siau duduk di sana. Tampaknya sedikit bosan. Anak-anak selalu hidup. Dan meskipun suasana di depannya cukup ramai. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ikuti. Tentu saja. Dia merasa sedikit bosan dan diam-diam menuangkan segelas anggur dari Zuyian. Ingin mencicipinya. Namun. Fuzun mencuri perhatiannya dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Menyebabkan yang siau menjadi agak tertekan. Melihat ini. Hati Fuzun sakit saat dia memeluknya dan berbisik padanya. Akhirnya membiarkannya pulih. Setelah tiga putaran anggur dan lima hidangan. Pertunjukan dimulai. Seperti yang dikatakan Zhu Qing sebelumnya. Karena itu adalah pesta ulang tahun yang siau. Sebagai penatua. Mereka secara alami harus memberinya beberapa hadiah. Jelas. Yang siau juga menantikannya. Setelah mendapatkan izin dari tetua agung. Dia segera melompat turun dan menangkupkan tinjunya di depan yang kai. Tersenyum ketika dia berkata. Anak ini menyapa ayah asu. Bolehkah saya bertanya hadiah seperti apa yang telah disiapkan ayah asu untuk anak ini hari ini? Kata-kata ini menyebabkan semua naga tertawa. Zhu Yan bahkan tertawa dan memarahi. Bocah kecil. Kamu tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa meminta seseorang untuk sesuatu seperti ini? Yang siau. Di sisi lain. Membantah. Wajar bagi seorang anak laki-laki untuk meminta sesuatu dari ayahnya. Jadi apa masalahnya? Jika ayah angkat memiliki sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin saya tidak memilikinya? Yang kai mengulurkan tangan dan menunjuk padanya. Tersenyum. Saya tidak punya hadiah yang murah hati. Tapi saya punya beberapa botol pil. Apakah kamu mau beberapa? Yang siau memutar matanya dan berkata. Itu tergantung pada jenis pil apa itu. Jika pil yang diberikan ayah tidak memuaskan. Saya tidak akan setuju. Lihatlah pil ini. Kata yang kai sambil melemparkan cincin luar angkasa. Meskipun dia memiliki banyak hal baik yang dimilikinya. Pil darah naga tidak diragukan lagi yang paling berguna bagi yang siau saat ini. Yang siau baru saja lahir belum lama ini. Dan sudah waktunya baginya untuk segera meningkatkan garis keturunannya. Jadi dia dan Zhu Qing masing-masing menyiapkan beberapa botol pil darah naga. Cukup untuk membuat yang siau bertahan lama. Yang siau mengambil space ring dan mengeluarkan botol giyok. Membukanya di depan yang kai tanpa ragu-ragu. Segera. Aroma samar memenuhi udara saat dia melihat dan dengan gembira berkata. Terima kasih. Ayah Asu. Awalnya. Dia ingin meletakkan cincin luar angkasa di tangannya. Tetapi jari-jarinya terlalu kecil dan tidak bisa memuatnya. Jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dadanya sebelum berbalik ke Zhu Qing dan membungku. Salam. Ibu angkat. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya. Banyak Master Dragon Rache memasang ekspresi aneh. Yang siau menyebut yang kai sebagai ayah angkatnya bukanlah masalah besar. Bagaimanapun juga. Yang kai bukanlah seorang pembudidaya ras naga. Tetapi Zhu Qing adalah seorang pembudidaya ras naga. Dalam hal senioritas. Dia satu generasi lebih rendah dari Penatua Agung dan Penatua Kedua. Generasi yang sama dengan Yang siau. Sekarang. Gelar Ibu Asu telah memungkinkannya untuk bangkit satu generasi. Memungkinkannya untuk berdiri sejajar dengan Penatua Agung dan Penatua Kedua. Hubungan ini benar-benar berantakan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan detail kecil ini. Setelah beberapa saat. Yang siau juga memperoleh beberapa pil darah naga dari Zhu Qing dan dengan senang hati menerimanya. Selanjutnya. Little Fatih pergi untuk menyambut berbagai senior dan saudara dari Dragon Rache. Yang masing-masing telah menyiapkan hadiah besar sebelumnya. Untuk sementara waktu. Little Fatih menerima begitu banyak hadiah sehingga tangannya menjadi lemah dan mulutnya hampir terbuka. Bagaimanapun. Dia adalah anak-anak dari Penatua Agung dan Penatua Kedua. Jadi bagaimana mungkin hadiah yang diberikan oleh ras naga terlalu buruk. Semuanya adalah harta berharga. Jika hadiahnya terlalu ringan. Mereka tidak akan bisa menunjukkannya. Bahkan Kiong Qi tidak melewatkan ini. Kiong tua sedang meminum anggur naga ketika Yang Siaw tiba-tiba melompat di depannya dan hanya bisa mengeluarkan manik untuk diberikan kepada Yang Siaw. Itu adalah pil Kepunahan Kaisar. Dan menilai dari aura yang memancar darinya. Itu pasti pil Kepunahan Kaisar yang diringkas oleh Owl Kiong sendiri. Dengan kata lain. Itu berisi serangan kekuatan penuh Kiong Qi. Bagi Yang Siaw. Yang masih lemah. Ini tidak kurang dari jimat yang menyelamatkan jiwa. Yang Kai tidak bisa memastikan kemampuan Kiong Qi. Tapi dia yakin itu tidak lebih buruk dari naga raksasa Orde ke-9. Hadiah ini dapat dianggap sebagai hadiah yang berat. Mungkin karena Yang Kai. Saat Yang Siaw berjalan di sekitar panggung. Dia tiba-tiba mendapatkan panen yang membuat 99% orang di dunia cemburu. Harus dikatakan bahwa latar belakang seseorang sangat bagus. Setelah menerima hadiah. Tibalah waktunya untuk acara utama. Hari ini. Tidak hanya untuk merayakan kelahiran anggota baru perlombaan naga. Tetapi juga untuk menguji atribut anggota baru ini. Rasnaga memiliki semua jenis atribut aneh. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa tidak peduli atribut apa yang dimiliki Rasnaga. Ketika mereka mencapai batasnya. Mereka akan memiliki sejumlah besar energi. Kebanyakan naga besar berada di antara lima elemen. Seperti tubuh naga merah Zhu Qing. Dan beberapa di antaranya berada di luar lima elemen. Seperti naga guntur dan naga hijau. Tempat itu dengan cepat dibersihkan. Dan Zhu Yan mengeluarkan benda dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di tanah. Yang Kai melihatnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah altar kecil. Tetapi ada banyak pola berbentuk naga di sekitarnya. Pola-pola ini berwarna-warni dan sangat aneh. Setelah diam-diam bertanya kepada Zhu Qing tentang hal itu. Dia mengetahui bahwa ini adalah artefak ilahi yang digunakan untuk menguji atribut dari Rasnaga yang baru. Itu juga merupakan harta yang diturunkan dari generasi ke generasi dari Rasnaga. Itu sangat tua sehingga bahkan penatua agung tidak dapat menjelaskan asal-usulnya. Tetapi setiap Rasnaga yang baru lahir harus melalui pengalaman ini. Hanya dengan menentukan atributnya mereka dapat berkembang ke arah itu di masa depan. Sekelompok pembudidaya Rasnaga berkumpul. Bersiap untuk melakukan upacara ujian. Jadi Yang Kai dan Kiongki secara alami dikeluarkan. Hari ini, Mo Xiaoki tidak datang. Mungkin karena dia terlalu malu untuk melihat Yang Kai lagi. Di bawah pengawasan orang banyak. Yang Xiao memanjat altar kecil selangkah demi selangkah di bawah instruksi Zhu Yan dan duduk bersila. Matanya tertutup dan memiliki udara yang bermartabat. Suara naga terdengar saat ekspresi setiap anggota Dragon Rache menjadi serius saat mereka mengaktifkan asal naga mereka untuk melakukan teknik rahasia. Serangkaian aura naga melonjak menuju altar. Altar segera mulai bersinar. Dan pola naga di sekitarnya juga tampak hidup. Masing-masing melepaskan warna yang berbeda. Suara naga tiba-tiba menjadi keras dan dalam. Menyebabkan dunia bergetar dan ombak di sekitar Pulau Azur Ewood naik dan turun. Cahaya di altar menjadi lebih terang. Dan cahaya warna-warni menjadi lebih indah. Pada satu titik. Cahaya tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi bola cahaya berwarna berbeda yang mengelilingi Yang Xiao. Banyak pembudidaya Dragon Rache menatap Yang Xiao dengan mata lebar. Yang Kai juga menonton. Merasa bahwa upacara telah mencapai titik kritis. Dengan wuss, bola cahaya merah runtuh. Yang Kai mengangkat alisnya. Diam-diam berpikir bahwa ini berarti Yang Xiao tidak memiliki sumber naga api di tubuhnya. Pertama-tama, pria kecil ini adalah putra dari penatua agung dan penatua kedua. Meskipun mungkin baginya untuk melahirkan sumber asal dari atribut lain, kemungkinan mewarisinya masih sangat tinggi. Terlebih lagi, ketika dia baru lahir, dia adalah naga putih kecil. Jadi secara logis, dia seharusnya menjadi naga es. Asteris Siu Asteris sebuah bola cahaya biru juga runtuh. Asteris Siu 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 Asteris Satu bola cahaya demi satu hancur. Dan setelah beberapa saat, hanya dua bola cahaya yang tersisa di sekitar Yang Xiao. Satu biru dan satu putih. Dari dua bola cahaya ini, satu mengeluarkan aura atribut kayu dan yang lainnya aura atribut es. Ini adalah sesuatu yang dia warisi. Asteris Siu Asteris bola cahaya hijau itu pecah. Melihat ini, Zuyang memamerkan giginya. Jelas merasa agak menyesal bahwa Yang Xiao gagal mewarisi origennya. Tetapi ekspresi Fuzun menjadi cerah saat senyum mengembang di wajahnya. Namun, senyum ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Ini karena bola cahaya putih benar-benar hancur bersama dengan bola cahaya hijau. Saat altar meredup, Yang Xiao tidak lagi memiliki bola cahaya di sampingnya. Suara-suara rasnaga tiba-tiba berhenti ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget. Tubuh Zuyang sedikit gemetar. Menyebabkan wajah Fuzun pucat karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang sedang terjadi? Mata Yang Kai melebar bingung. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Kiongki menggosok dagunya dan berkata, Ini tidak masuk akal. Apa yang salah? Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Kiongki berkata, Hilangnya semua bola cahaya berarti asal rasnaga di tubuhnya tidak sesuai dengan semua atribut yang ada di altar. Atau mungkin dia tidak memiliki asal rasnaga di tubuhnya. Yang Kai menatapnya. Tanpa asal rasnaga, bagaimana mungkin? Ini jelas tidak mungkin. Jika dia tidak memiliki asal rasnaga. Bagaimana mungkin yang Xiao memiliki nafas naga yang begitu murni? Bagaimana dia bisa mengambil bentuk naga putih kecil ketika dia baru saja lahir? Hanya dengan memiliki asal rasnaga dia bisa berubah menjadi naga raksasa. Kiongki mengangkat bahu. Itu sebabnya tuan tua ini mengatakan itu tidak masuk akal. Dia telah melihat naga putih kecil dengan matanya sendiri. Tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan adegan ini? Keheningan di sekitarnya jelas membuat Yang Xiao merasakan hal yang sama. Membuka matanya untuk melihat Fuzun. Yang Xiao bertanya dengan penuh harap. Ibu, apa atribut anak ini? Fuzun membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, air mata mulai mengalir di wajahnya. Bagaimana bisa hidup anaknya begitu pahit? Dia hampir mati ketika dia masih di dalam telur. Dan sekarang dia akhirnya menetas. Bagaimana mungkin dia tidak lulus ujian ritual rasnaga? Ibu, mengapa kamu menangis? Yang Xiao berdiri dari altar dan menatap kosong ke arah Fuzun. Fuzun menggelengkan kepalanya diam-diam. Matanya dipenuhi rasa sakit. Yang Xiao samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat Zuyian. Ayah, apa yang terjadi? Ekspresi Zuyian tampaknya telah menua sedikit. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya dia menghela nafas. Upacara itu gagal. Pesta perayaan yang awalnya meriah dan semarak menjadi cukup khusyuk karena kegagalan upacara. Apa maksudmu gagal? Yang Xiao bertanya dengan bingung. Zuyian tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepadanya. Jadi Fuzun menghela nafas dan berjalan ke depan. Mengulurkan tangan untuk membelai kepala Yang Xiao saat dia berbisik. Kegagalan upacara berarti kamu tidak memiliki asal klan naga di dalamnya. Tubuhmu. Atau asalmu tidak murni. Yang Xiao menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan heran. Aku tidak punya asal klan naga. Mustahil. Yang Kai melangkah maju dan menyingkirkan ras naga yang berkumpul di sekitar altar. Berkata dengan suara rendah. Bagaimana mungkin bocah kecil ini tidak memiliki asal ras naga? Ketika dia menetas hari itu. Dia mengungkapkan bentuk asli Dragon Rache-nya. Aul Kiong dan saya secara pribadi menyaksikan ini. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar. Fuzun dan Zuyian keduanya berbalik untuk melihat Yang Xiao dengan penuh semangat. Ketika bentuk asli Yang Xiao muncul. Mereka belum melihatnya. Pada saat mereka tiba. Yang Xiao sudah mengambil bentuk manusia. Pada saat itu. Mereka mengira putra mereka luar biasa. Dapat mengambil bentuk manusia segera setelah dia lahir. Tetapi sekarang mendengarkan kata-kata Yang Kai. Mereka diam-diam merasa itu masuk akal. Jika dia tidak memiliki asal klan naga. Atau jika asalnya tidak murni. Bagaimana dia bisa mengungkapkan bentuk asli klan naganya? Beralih untuk melihat Kiongki. Kiongki menganggup dengan sungguh-sungguh. Menunjukkan bahwa Yang Kai tidak berbohong. Nak. Tunjukkan wujud aslimu. Kata Yang Kai kepada Yang Xiao. Selama dia bisa menunjukkan wujud aslinya. Itu berarti dia memiliki asal klan naga yang lengkap di tubuhnya. Alasan dia tidak dapat melewati upacara ini mungkin karena ada yang tidak beres di tempatnya. Tetapi akarnya bukan Yang Xiao. Yang Xiao mengertakkan gigi. Menganggup berat. Menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Di bawah pengawasan semua orang. Yang Xiao tetap tidak bergerak. Aura naganya berfluktuasi dengan liar. Sesaat kemudian. Yang Xiao tiba-tiba membuka matanya dan memasang ekspresi tak berdaya saat dia menatap Yang Kai. Aku tidak bisa. Yang Kai memelototinya. Apa maksudmu kamu tidak bisa melakukannya? Mulut yang Xiao jatuh. Itu berarti aku tidak bisa. Mendengar ini. Harapan asli Zhu Yan dan Fuzun benar-benar berubah menjadi keputusasaan. Fuzun sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah beberapa kali mencoba. Dia tidak dapat berbicara. Yang Kai juga tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mencapai ini? Dia dengan jelas mengingat naga putih saat itu. Tubuh giyok putihnya dan tubuh 6 hingga 10 meter. Meskipun masih kecil. Itu sudah mulai berbentuk naga. Karena baru saja menetas. Mengapa sekarang tidak bisa? Apakah kamu berusaha? Yang Kai bertanya. Aku, aku, aku benar-benar berusaha keras. Yang Xiao agak bingung. Jika dia bukan ras naga, apa dia? Yang Kai berkata. Jangan khawatir. Pelan-pelan saja. Ambil napas dalam-dalam dulu dan tenanglah. Mendengar ini. Yang Xiao dengan patuh menurut. Yang Kai melanjutkan. Ikuti insting kamu dan pikirkan tentang bagaimana kamu berkeliling dunia. Kamu adalah ras naga. Jadi tidak ada alasan kamu tidak bisa mengungkapkan wujud aslimu. Yang Xiao dengan cermat melakukan saran Yang Kai. Wajahnya perlahan memerah. Setelah waktu yang lama. Dia tiba-tiba menghela nafas lega dan menatap Yang Kai dengan ekspresi kecewa. Dia masih belum bisa mengungkapkan wujud asli Dragon Rache-nya. Memutar kepalanya untuk melihat Zhu Yan dan Fuzun. Dia melihat kekecewaan di mata orang tuanya dan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Sambil berteriak keras. Dia melompat dari altar dan terbang. Liner, Fuzun menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengejarnya. Yang Kai melirik Zhu Qing. Yang dengan cepat mengikuti. Takut bocah kecil itu akan bertindak gegabu. Seluruh tempat menjadi sunyi. Yang Kai menatap Zhu Yan dan bertanya. Penatua agung. Apakah ada yang salah dengan altar ini? Zhu Yan mengerutkan kening dan berkata. Tidak mungkin ada masalah dengan altar. Dan upacaranya tidak mungkin salah. Liner tidak bisa mengungkapkan wujud aslinya sekarang. Kamu lihat itu. Berhenti sejenak. Dia memandang Yang Kai dengan serius. Bocah kecil yang. Tuan tua ini ingin bertanya padamu. Jawab aku dengan jujur. Yang Kai segera berkata. Jika apa yang saya lihat hari itu palsu. Saya akan memberikan mata saya. Saat dia berbicara. Dia mengarahkan dua jari ke matanya. Ekspresi Zhu Yan segera menjadi bingung. Tidak mungkin. Karena bisa menetas dan mengungkapkan bentuk aslinya. Mengapa tidak bisa melakukannya sekarang? Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemberut. Apakah ada masalah denganku? Kamu, Zhu Yan menatapnya dengan curiga. Yang Kai berkata. Pria kecil itu adalah putra kamu dan penatua kedua. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak menjadi ras naga. Tetapi dia ditetaskan oleh saya. Saya berpikir bahwa jika memang ada masalah. Itu pasti karena saya. Mungkinkah ketika saya menetaskannya. Garis keturunan manusia memengaruhinya. Menyebabkan origennya menjadi tidak murni? Petik 2. Mendengar ini. Zhu Yan juga merasa itu masuk akal dan mengangguk. Itu mungkin. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sakit giginya. Jika itu masalahnya. Maka akulah yang menyakitinya. Zhu Yan menghiburnya. Kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Tanpa kamu. Liner tidak akan pernah lahir. Tidak peduli apa. Kamu memberinya kehidupan. Jadi bahkan jika itu menyebabkan origennya menjadi tidak murni. Itu seharusnya bukan salahmu. Petik 2. Sudut mulut yang Kai berkedut. Bocah kecil ini tidak akan membenciku, kan? Zhu Yan menjawab. Dia berani. Jika itu masalahnya. Itu tidak akan berterima kasih. Yang Xiao telah tampil baik beberapa hari terakhir ini dan kepribadiannya cukup menyenangkan. Jadi dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setelah merenung sejenak. Zhu Yan menambahkan. Selain itu. Telur naga Liner bermasalah. Itulah sebabnya belum menetas. Sangat mungkin itu adalah kekurangan bawaan. Bukan karena kamu. Petik 2. Yang Kai berkata. Terlepas dari alasannya. Jika asal-usulnya benar-benar tidak murni. Bagaimana pulau naga akan menghadapinya? Ras naga adalah ras yang sangat mementingkan kemurnian garis keturunan mereka. Dan hanya ras naga sejati yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di Istana Naga. Semua garis keturunan tidak murni mereka ditempatkan di Half Dragon City. Dan bahkan jika Yang Xiao adalah putra dari Penatua Agung dan Penatua Kedua. Dia tidak terkecuali. Oleh karena itu. Pertanyaan Yang Kai cukup sulit bagi Zhu Yan. Dengan cinta Fuzun pada Yang Xiao. Jika dia benar-benar mengirim Yang Xiao ke Half Dragon City. Fuzun tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankannya. Namun. Jika garis keturunannya tidak murni. Bagaimana dia bisa tetap berada di Istana Naga? Melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawab. Yang Kai segera berkata. Ketika saatnya tiba. Saya akan membawanya pergi dari sini. Dunia luar akan lebih menarik. Zhu Yan melemparkan pandangan bersyukur ke arah Yang Kai. Sekarang sepertinya ini adalah solusi terbaik. Memberikan Yang Xiao kepada Yang Kai bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Bagaimanapun. Yang Kai adalah orang yang menetaskan bocah lelaki ini. Meskipun tidak ada kelanjutan dari garis keturunannya. Hubungan intim mereka tidak lebih buruk dari ayah dan anak kandung manapun. Aku akan pergi melihat anak itu. Dia cukup muda dan temperamental. Yang Kai mendengus dan berbalik untuk pergi. Setelah mengalami hal seperti itu. Dragon Rache tidak lagi memiliki mood untuk merayakannya. Setelah menghibur Penatua Agung untuk sementara waktu. Mereka semua pergi. Masing-masing menghela nafas dalam-dalam. Sebelum hari ini. Tidak ada yang menyangka bahwa keturunan Penatua Agung dan Penatua Kedua akan memiliki garis keturunan yang tidak murni. Meskipun pelakunya kemungkinan besar adalah Yang Kai. Ini bukan salahnya. Seperti yang dikatakan Zhu Yan. Tanpa upaya dan inkubasi Yang Kai. Yang Xiao tidak akan lahir. Belum lagi telur naga yang Xiao secara bawaan kekurangan. Di tepi Azure Wood Island. Fuzun berdiri di pantai. Menatap karang di depannya dari kejauhan. Dia merasa matanya akan keluar dari kepalanya. Dan meskipun dia ingin mendekat. Dia juga khawatir tentang keuntungan dan kerugiannya. Mendengar suara langkah kaki. Fuzun menoleh dan melihat Yang Kai berjalan. Seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Meraih lengan Yang Kai. Fuzun berkata dengan mata merah. Yang Kai. Liner tidak ingin berbicara denganku. Bantu saya membujuknya. Tolong bantu saya membujuknya. Saya salah di masa lalu. Saya minta maaf kepada kamu di sini. Petik 2. Yang Kai menatap tangan Fuzun dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa penatua kedua klan naga ini telah kehilangan ketenangannya. Jika tidak. Dia tidak akan bisa bertindak begitu rendah hati. Sebelumnya di pesta ulang tahun. Meskipun dia ingin memperbaiki hubungan di antara mereka. Dia hanya mengungkapkan kasih sayangnya padanya. Tetapi sekarang dia memohon padanya dan bahkan meminta maaf. Ini adalah penatua kedua ras naga. Eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Tetapi pada akhirnya. Ini adalah ibu yang lain. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Kamu adalah ibunya. Bagaimana dia bisa berani mengabaikanmu? Fuzun berkata. Sikapku sebelumnya pasti membuatnya sedih. Tolong bantu aku membujuknya. Yang Kai berkata dengan marah. Apa yang harus dibujuk? Kamu adalah ibunya. Jadi apapun yang kamu lakukan padanya adalah benar. Jika dia berani mengabaikanmu. Aku akan menghajarnya. Selesai berbicara. Dia melepaskan tangan Fuzun dan melangkah maju. Fuzun segera menjadi gugup dan berteriak dari belakang. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Melihat Yang Kai mengabaikannya. Fuzun dengan cepat mengubah nada suaranya. Bersikaplah lembut. Jadilah lembut. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berpikir bahwa Fuzun mungkin adalah penatua klanaga yang memenuhi syarat. Tetapi dia jelas bukan ibu yang memenuhi syarat. Selama Yang Xiao terlibat. Dia tidak bisa bertindak normal. Sebelumnya. Dia telah memberitahu Zhu Qing bahwa seorang ibu yang penuh kasih akan memanjakan seorang anak. Tetapi sekarang sepertinya Zhu Qing bukan apa-apa. Fuzun adalah ibu yang penuh kasih sejati yang akan memanjakan seorang anak. Jika Yang Xiao tumbuh di sisinya. Di masa depan. Dia mungkin benar-benar menjadi anak nakal yang mendominasi. Sombong. Dan merendahkan. Dengan latar belakang Yang Xiao. Itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Ini membuat Yang Kai semakin bertekad untuk membawa Yang Xiao pergi. Paling tidak. Dia tidak bisa membiarkannya tumbuh di sisi Fuzun. Kecuali jika Fuzun bisa mengubah caranya. Di karang. Ombak bergulung dan tubuh kecil Yang Xiao duduk di tepi karang. Seluruh tubuhnya basah. Tetapi seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Kedua kakinya berada di laut sementara Zhu Qing duduk di sampingnya. Menatapnya tanpa daya. Yang Kai berjalan mendekat dan berdiri di belakang Yang Xiao sebelum melambai ke Zhu Qing. Zhu Qing mengangguk dan terbang kembali ke pantai. Berdiri bahu-membahu dengan Fuzun. Apakah ibuku masih di sana? Yang Xiao tiba-tiba bertanya. Yang Kai mengangguk dan meliriknya. Ibumu sangat sedih. Kudengar kamu tidak ingin berbicara dengannya? Apabila aku tidak ingin berbicara dengannya? Yang Xiao membalas dengan keras. Nadanya tiba-tiba menjadi rendah dan canggung. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yang Kai mendengus. Dia ibumu. Apa yang tidak perlu diketahui? Yang Xiao menundukkan kepalanya dan berbisik. Dia tampaknya sangat kecewa. Tentu saja dia akan kecewa. Upacara kamu gagal. Jadi bagaimana kamu bisa berharap dia bahagia? Bagaimana dia bisa bahagia? Yang Xiao berkedip. Tapi aku tidak ingin mengecewakannya. Yang Kai menyeringai dan menepuk kepalanya. Setidaknya dia tidak menyayangimu tanpa alasan. Yang Xiao berkata dengan sedih. Tapi asalku tidak murni. Yang Kai memotongnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Siapa yang tahu jika ada semacam masalah dengan upacara itu? Ketika kamu lahir. Kamu memiliki tubuh sejati klan naga. Jadi bagaimana mungkin itu tidak murni? Wah. Kamu juga harus tahu bahwa hanya klan naga paling ortodoks yang dapat memanifestasikan tubuh sejati klan naga. Misalnya. Meskipun ayahmu. Yang Kai mengangkat bahu. Yang Kai mengangkat bahu. Saya tidak bisa menjelaskan ini kepada kamu. Kamu harus menemukan jawabannya sendiri. Yang Xiao menganggup dengan sungguh-sungguh. Yang Kai tersenyum lagi. Terlebih lagi. Bahkan jika kamu tidak memiliki sumber asal ras naga. Atau jika sumber asal kamu tidak murni. Lalu bagaimana? Dunia ini tidak diperintah oleh ras naga. Yang mana dari 10 kaisar agung yang berasal dari ras naga? Tanpa perlindungan ras naga. Apakah kamu tidak dapat tumbuh? Jika sumber asal kamu tidak murni. Tidak bisakah kamu mencapai titik tertinggi? Yang Xiao tersenyum pahit. Ayah angkat. Bukankah terlalu dini untuk memberitahuku ini? Aku masih anak-anak. Sedikit. Sedikit. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuknya. Memelototinya. Bagaimana bisa ada anak sepertimu? Kamu memukulku lagi. Yang Xiao menutupi kepalanya dengan tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Yang Kai menggosok kepalanya dan berkata. Jangan terlalu sedih. Kamu harus tahu bahwa suasana hatimu dapat memengaruhi orang lain. Terutama ibumu. Kamu adalah hartanya yang paling berharga saat ini. Jika kamu tidak bahagia. Dia akan semakin tidak bahagia. Yang Xiao berkata dengan serius. Anak ini akan mengingatnya. Anak ini akan meminta maaf padanya sekarang dan memberitahunya untuk tidak sedih. Mengatakan demikian. Dia berdiri. Tidak perlu terburu-buru. Yang Kai menariknya kembali ke kursinya dan duduk di sebelahnya. Setelah hening sejenak. Dia bertanya. Apakah kamu ingin meninggalkan Pulau Naga bersamaku? Mendengar ini. Mata Yang Xiao berbinar ketika dia dengan bersemangat bertanya. Bisakah saya meninggalkan Pulau Naga? Yang Kai menjawab. Awalnya kamu tidak bisa. Tapi sekarang, saya pikir kamu bisa. Memikirkannya dengan hati-hati. Yang Xiao juga mengerti arti dari kata-kata ini. Jika asal-usulnya murni. Dia akan menjadi ras naga ortodoks. Jadi tentu saja dia harus tinggal di sini untuk tumbuh dan berkultivasi. Tetapi sekarang karena asal-usulnya tidak murni. Dia tidak bisa lagi tinggal di istana naga. Tidak peduli berapa banyak Fuzun menyayanginya. Tidak mungkin dia bisa melanggar aturan ini dan harus mengirimnya pergi cepat atau lambat. Dibandingkan dengan Half Dragon City. Mengikuti Yang Kai tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Setelah mengetahui hal ini. Yang Xiao tertawa dan bertepuk tangan. Jadi ada hal yang bagus tentang Oregon yang tidak murni. Jika saya tahu ini akan terjadi. Saya akan bersuka cita. Yang Kai meliriknya. Mengapa aku merasa kamu tidak mau tinggal di Pulau Naga? Yang Xiao mendengus dan menggaruk wajahnya. Bukannya aku tidak ingin tinggal di Pulau Naga. Hanya saja aku merasa ibu terlalu terikat padaku dan tidak merasa nyaman melakukan apapun. Yang Kai tersenyum tulus dan berkata. Bocah kecil. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai keberuntungan. Banyak orang yang iri padamu. Tapi sekarang kamu mengeluh. Yang Xiao tersenyum meminta maaf. Ayah angkat. Tinjumu besar. Semua yang kamu katakan masuk akal. Mulut Yang Kai berkedut ketika dia merasa bahwa pendidikannya sepertinya memiliki beberapa masalah. Setelah putaran persuasi. Hati Yang Xiao setidaknya tenang. Setelah mengobrol tentang kajaiban dunia luar untuk sementara waktu. Yang Xiao menjadi lebih bersemangat untuk mengalami pemandangan tanpa batas. Satu jam kemudian. Di bawah kepemimpinan Yang Kai. Bocah lelaki itu perlahan berjalan ke arah Fuzun dan meminta maaf padanya. Menyebabkan Fuzun memeluknya erat-erat dan menangis dengan getir. Berulang kali menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Menyebabkan bocah lelaki itu menderita siksaan seperti itu. Yang Kai dan Zhu Qing sama-sama terdiam. Yang Xiao dipimpin kembali oleh Fuzun sementara Yang Kai dan Zhu Qing kembali ke Pulau Kresen. Keesokan harinya. Tepat setelah fajar. Zhu Yan dan Fuzun tiba bersama Yang Xiao. Setelah mengirim Yang Xiao untuk menunggu di luar. Keempat sesepu memasuki ruang tamu. Zhu Yan dan Fuzun berpikir sejenak sebelum Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu ingin aku membawa Xiao Wei ke kuil naga. Zhu Yan mengangguk. Itu benar. Saya memikirkan apa yang kamu katakan kemarin dan merasa bahwa apa yang kamu katakan masuk akal. Mungkin ada semacam masalah dengan upacara yang menyebabkan Xiao Wei tidak bisa lulus. Kemudian. Tuan tua ini juga dengan hati-hati memeriksa tubuh Xiao Wei dan menemukan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengannya. Meskipun saya tidak dapat menemukan Origen. Dengan aura naga yang begitu murni. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi anggota Dragon Rache? Mungkin asal-usulnya disembunyikan di suatu tempat dan tuan tua ini tidak dapat menemukannya. Jadi tuan tua ini ingin meminta kamu untuk membawa Xiao Wei ke kuil naga dan meminta leluhur ras naga saya untuk memeriksanya. Yang Kai berkata. Mengapa kamu membutuhkan saya untuk melakukan ini? Kalian berdua bisa pergi sendiri. Zhu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kuil Istana Naga adalah tempat peristirahatan jiwa naga tetua klan nagaku. Kecuali ada sesuatu yang penting. Klan naga saya tidak boleh mengganggunya. Tuan tua ini benar-benar tidak bisa menunjukkan wajahnya. Hanya membantu Yang Xiao menguji sumber asalnya bukanlah masalah besar. Fuzun berkata. Yang Kai. Kamu bukan anggota Dragon Rache. Jadi kamu secara alami tidak dapat mengikuti aturan ini. Jadi lebih baik kamu menangani masalah ini. Yang Kai sangat gembira. Kuil naga adalah tempat suci. Dan jika tidak ada yang penting. Ras naga sendiri tidak akan dapat dengan mudah mengganggu mereka. Di sisi lain. Orang luar seperti dia bisa masuk sesuka hatinya. Memikirkannya. Sepertinya Zhu Yan dan istrinya ingin memberinya wajah. Pertama. Mereka ingin dia membawa Yang Xiao ke kuil naga untuk memeriksa sumber asal Istana Naga. Dan kedua. Mereka ingin memenuhi keinginannya. Lagi pula. Terakhir kali dia berteriak-teriak untuk pergi ke kuil Istana Naga. Dia bahkan telah membudidayakan begitu banyak bunga darah naga. Tetapi pada akhirnya. Fuzun telah memunggungi dia. Hampir menyebabkan dia meledak dalam kemarahan. Jadi dia telah kembali untuk mencuri telur naga yang Xiao. Berpikir begitu. Yang Kai mengangguk dan berkata. Jika kalian berdua bersikeras. Aku akan membawanya ke sana. Zou Qing memelototinya dari samping. Dia jelas sangat gembira. Tapi dia masih memasang ekspresi enggan. Dengan serius. Karena masalah telah diselesaikan. Dia tidak menunda lebih jauh dan segera terbang menuju kuil naga. Ras naga memiliki umur yang panjang. Tetapi tidak peduli berapa lama umur mereka. Akan selalu ada hari ketika mereka meninggal karena usia tua. Ada dua tempat di mana ras naga tidur. Satu adalah makam naga. Dan yang lainnya adalah kuil Istana Naga. Makam naga adalah tempat peristirahatan abadi dari sebagian besar ras naga. Dan itu berisi sisa-sisa generasi sebelumnya dari ras naga. Karena ras naga sangat kuat ketika mereka masih hidup. Kimayat mereka sangat kental setelah mereka mati. Yang Kai belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Tetapi dia telah mendengar bahwa itu dipenuhi dengan yinki yang tebal. Bahkan seorang ahli seperti Fusuan. Yang telah dibuang di sana selama lebih dari 10 tahun. Hampir mati di sana. Jadi jelas betapa kerasnya lingkungan makam naga. Ada pun kuil naga. Itu adalah tempat di mana jiwa naga setiap generasi klan naga tetua agung dipelihara. Dengan kata lain. Hanya tetua agung klan naga yang memiliki kualifikasi untuk disembak setelah kematiannya. Seperti Zuyang dan Fuzun saat ini. Di sisi lain. Jiwa naga dari tetua agung sebelumnya yang telah dipuja oleh klan naga telah melindungi seluruh klan naga. Teknik perlindungan yang diambil dari kuil istana naga bisa membuat penindasan garis keturunan klan naga tipis dan bahkan tidak efektif. Tentu saja. Pengalaman berharga dari banyak jiwa naga di kuil naga adalah kekayaan terbesar. Harus diketahui bahwa dari generasi pertama penatua agung klan naga sampai sekarang. Lebih dari selusin generasi jiwa naga klan naga telah hidup di dalamnya. Pada hari itu. Yang Kai telah menggunakan kekuatan asal naga suci emas untuk memanggil semua tetua klan naga dan jiwa naga. Menjadikannya eksistensi yang tak terkalahkan. Di kuil naga. Bahkan jika Zuyang dan Fuzun bergabung. Mereka tetap bukan tandingan yang Kai. Yang Kai masih ingat bahwa jiwa naga terpanjang yang dia lihat hari itu panjangnya lebih dari 300 meter. Itu seharusnya jiwa naga tetua pertama klan naga. Fena naga macam apa yang panjangnya lebih dari 300 meter? Yang Kai tidak bisa memastikan. Tetapi menilai dari ukuran vena naga Orde ke-9 Zuking. Yang panjangnya sekitar 100 meter hingga 130 meter. Zuyang dan Fuzun diperkirakan setidaknya memiliki panjang 160 meter hingga 200 meter. Sangat mungkin. Menjadi vena naga Orde 12 puncak. Namun. Seiring berjalannya waktu. Perlombaan naga juga kehilangan kejayaannya. Dan jiwa naga dari tetua agung masa lalu menjadi lebih pendek. Kuil istana naga tidak terlalu jauh. Tapi juga tidak terlalu dekat. Setelah terbang selama setengah hari. Mereka tiba di tempat tujuan. Melihat dari jauh. Kuil naga tampak menjulang di atas awan. Halus. Auranya kuno dan megah. Seolah-olah telah bertahan ratusan ribu tahun dari angin dan hujan. Kuil naga bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan klan naga yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Jika tidak. Mereka pasti akan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan naga yang tak terbatas. Setelah mendarat di depan kuil istana naga. Zuyang mengeluarkan token berbentuk naga dan menembakkan seberkas cahaya yang dalam. Segera. Awan muncul di depan mereka dan mulai berputar lebih cepat. Segera membentuk pusaran yang memungkinkan mereka melewatinya. Fuzun berjongkok dan dengan serius memperingatkan yang siau. Setelah kamu masuk. Dengarkan ayah angkatmu dan jangan berlarian. Mengerti. Yang siau menganggup patuh. Anak ini akan mengingatnya. Fuzun menatap yang kai lagi. Tolong. Yang kai melambaikan tangannya dan tersenyum. Penatua kedua terlalu sopan. Karena siauer memanggil ku ayah angkatnya. Aku tentu tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia melambai ke arah yang siau dan berkata. Ayo pergi. Dua sosok. Satu besar dan satu kecil. Melangkah ke pusaran dan menghilang dalam sekejap mata. Saat Fuzun menatap yang siau. Seolah-olah hatinya mengikuti. Begitu sosok yang siau menghilang. Dia menjadi agak putus asa dan cemas. Zuyang menghela nafas dan menghibur. Jangan khawatir. Yang kai mengawasinya. Fuzun menutup telinga dan hanya menatap kuil istana naga. Lewati pusaran seperti awan. Yang kai memegang tangan yang siau dan melangkah ke kuil istana naga. Tiba-tiba. Tangan yang kai rileks dan dia menoleh untuk melihat. Segera merasa terkejut. Karena yang siau. Yang dia pegang di tangannya. Telah menghilang tanpa jejak. Situasi ini sangat membuatnya takut sehingga dia berkeringat dingin. Beberapa saat yang lalu. Dia dengan percaya diri berjanji pada Zuyang dan Fuzun bahwa dia akan merawat yang siau dengan baik. Tetapi sekarang dia telah kehilangan dia. Bagaimana dia harus merawatnya? Sia Oer. Sia Oer. Yang kai berteriak keras. Suaranya yang kuat bergema di seluruh aula yang kosong. Tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Melepaskan divine sense-nya. Itu juga ditekan sejauh 10 meter. Tidak dapat mendeteksi apapun lebih jauh. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki kuil istana naga. Terakhir kali Wu Kuang menggunakan kekuatan kuil naga untuk menghancurkan kekosongan dan menyusup ke Starfield alam bawah. Dia datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Pada saat itu. Dia juga menggunakan terowongan yang dibuka Wu Kuang untuk melacaknya. Terakhir kali dia datang ke sini. Hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana kali ini? Samar-samar dia merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan generasi sebelumnya dari jiwa naga di kuil naga. Meskipun jiwa naga ini telah disembak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masih mengandung kekuatan besar. Berpikir begitu. Yang Kai meraung. Keluar dari sini. Di bawah stimulasi energi asal naga suci emas. Raungan naga yang keras terdengar. Detik berikutnya. Serangkaian auman naga terdengar dari aula yang luas. Cahaya cemerlang menyala. Satu. Dua. Tiga. Pada pilar yang terhubung ke surga ke segala arah. Serangkaian bayangan naga raksasa muncul. Melingkari yang Kai. Membentuk pengepungan ketat di sekelilingnya. Masing-masing bayangan naga ini hidup dan hidup. Mempertahankan keagungan kehidupan mereka sebelumnya hingga batas terbesar. Saat tekanan naga melonjak. Ruang di sekitar yang Kai beriak. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Matanya menyapu bayangan naga saat dia bertanya dengan suara rendah. Di mana anak laki-laki yang datang bersamaku? Kemana kau membawanya? Banyak jiwa naga tetap diam dan tidak menanggapi. Hanya menatapnya dengan tenang. Apakah kamu tuli? Ekspresi yang Kai menjadi jelek. Dia tidak tahu apakah jiwa naga ini masih memiliki kesadaran. Atau apakah mereka hanya mempertahankan beberapa naluri asli mereka setelah terkorosi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Yang Xiao. Jawab aku, Yang Kai meraung. Suaranya seperti raungan naga sejati yang memenuhi sembilan langit. Kali ini, akhirnya ada tanggapan. Jiwa naga terbesar tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah tertentu. Yang Kai melihat ke atas. Matanya tampak menembus kehampaan dan melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Yang Xiao sedang duduk bersila di atas platform batu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tidak ada yang salah dengan dia sama sekali. Dan auranya panjang dan berlarut-larut. Lampu warna-warni yang mengelilinginya terus-menerus masuk dan keluar dari tubuhnya. Membuatnya terlihat sangat aneh. Yang Kai menatapnya sebentar sebelum mengerutkan kening pada jiwa naga tetua pertama dan bertanya. Apakah kamu tahu mengapa saya membawanya ke sini? Meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu. Dia bisa tahu dari situasi Yang Xiao bahwa jiwa naga di kuil naga saat ini sedang memeriksa asal dalam tubuh Yang Xiao. Jadi Yang Xiao telah dibawa pergi pada awalnya. Dia juga berada di kuil naga. Tetapi tanpa bantuan jiwa naga ini, Yang Kai tidak akan bisa melihatnya atau bahkan menentukan di mana dia berada. Mengangguk. Yang Kai berkata. Asal usulnya agak aneh. Jadi saya butuh bantuan kamu untuk memeriksanya. Karena itu masalahnya. Kamu dapat melanjutkan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara. Sisi Yang Xiao menjadi gelap gulita lagi dan semua yang dia lihat barusan telah menghilang. Yang Kai juga sedikit santai. Karena banyak jiwa naga di kuil naga bersedia melakukannya. Itu berarti bahwa asal Yang Xiao tidak bermasalah untuk sebagian besar. Kalau tidak, jiwa naga ini pasti akan mengusirnya. Kuil naga adalah tempat suci. Jadi bagaimana orang bisa dengan santai masuk ke dalamnya? Merenung sejenak. Yang Kai melanjutkan. Selain itu, saya punya masalah lain untuk ditanyakan kepada semua orang. Saya ingin mengolah beberapa teknik rahasia klan naga. Tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam keadaan normal, asal roh suci akan mewarisi semua warisan. Dan selama ada kesempatan yang cocok, setiap roh suci akan dapat memperoleh ingatan warisan leluhur agung mereka. Secara alami, banyak teknik rahasia juga dapat digunakan. Yang Kai juga telah memahami banyak hal, seperti bahasa naga yang rumit. Dia belum pernah mempelajarinya dari siapapun sebelumnya. Tetapi setelah mengolah seni transformasi naga, semuanya tampak naluriah dan alami. Satu-satunya hal Yang Kai tidak puas adalah bahwa dia tidak dapat memahami banyak teknik rahasia dari asal. Jadi dia tidak tahu situasi seperti apa asal naga suci emasnya. Tujuan pergi ke kuil naga adalah untuk memahami teknik rahasia yang praktis. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan dengan mudah. Mendengar ini, tetua generasi pertama tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya putih ke arah Yang Kai. Yang Kai terkejut. Berpikir bahwa kata-katanya telah membuat marah penatua pertama ini. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Aura yang terkandung di dalam bola cahaya sangat dalam. Dan meskipun sangat kuat, tidak ada niat membunuh. Ini. Mata Yang Kai berbinar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Melihat bola cahaya menekannya. Dia dengan cepat duduk bersila dan melihat ke bawah. Bola cahaya turun. Melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti Yang Kai. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah sejumlah besar informasi mengalir ke benaknya. Menyebabkan laut pengetahuannya mengaum dan kepalanya sakit. Pencerahan. Kenyamanan memenuhi hatinya saat dia fokus menyerap informasi yang terkandung dalam bola cahaya. Waktu berlalu perlahan. Dan setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya yang menyelimuti Yang Kai berangsur-angsur menghilang. Sebelum cahaya menghilang sepenuhnya, jiwa naga kedua meludahkan bola cahaya lain dan menyelimuti Yang Kai lagi. Wajah Yang Kai berkedut ketika dia merasa bahwa situasinya telah berkembang agak berbeda dari yang dia bayangkan. Meskipun dia ingin memahami beberapa kemampuan ilahi dan seni rahasia klan naga dari kuil naga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jiwa naga dari berbagai tetua agung akan begitu antusias untuk langsung menuangkan hal-hal ini ke dalam dirinya. Jika hanya dua atau tiga kali, itu akan baik-baik saja. Tetapi kuncinya adalah ada lebih dari sepuluh generasi jiwa naga tetua agung di sini. Ini benar-benar menyakitkan dan menyenangkan. Duduk di tanah. Ekspresi Yang Kai brilian. Tetapi dia dengan cermat menyerap semua jenis esensi. Perlahan. Rasa sakitnya memudar dan Yang Kai jatuh ke dalam keadaan hampa. Tidak lagi bisa merasakan apapun di luar tubuhnya. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi meluap dari mereka. Jelas. Dia telah memperoleh sedikit. Dia berkedip dan cahaya menghilang. Melihat ke atas lagi. Dia melihat bahwa selusin hantu jiwa naga di sekitarnya jelas meredup secara signifikan dibandingkan ketika dia pertama kali melihat mereka. Dia tahu bahwa mereka pasti menghabiskan banyak energi. Jadi dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan mengucapkan terima kasih. Jiwa naga dari lebih dari sepuluh generasi tetua agung semuanya mengangguk sebelum menghilang di tengah serangkaian auman naga. Kekuatan tolak yang kuat menyebar dan Yang Kai menemukan dirinya di luar kuil istana naga. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia melihat Yang Xiao berdiri di sampingnya. Alisnya berkerut dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jelas. Dia baru saja diteleportasi. Apa kamu baik-baik saja? Yang Kai menggosok kepalanya. Yang Xiao menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Melihat keduanya muncul. Zuyang dan yang lainnya yang telah menunggu selama ini juga terbang. Fuzun mengamati ekspresi Yang Xiao dan melihat ada yang salah dengan ekspresinya. Menyebabkan hatinya tenggelam. Tidak berani bertanya padanya. Dia menoleh ke Yang Kai dan bertanya. Bagaimana? Yang Kai tersenyum pahit. Saya tidak tahu. Zuyang mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yang Kai hanya bisa memberitahu mereka bahwa dia telah dipisahkan dari Yang Xiao saat dia masuk. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang situasinya sampai sekarang. Mendengar ini. Zuyang juga mengerti bahwa dia tidak bisa meminta apapun dari Yang Kai. Jadi dia hanya bisa melihat Yang Xiao dan bertanya. Bagaimana hasil pemeriksaan leluhur? Yang Xiao menundukkan kepalanya dan tetap diam. Meskipun dia tidak menjawab. Penampilannya adalah jawaban terbaik. Tubuh Zuyang bergoyang. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak bisa. Pada akhirnya. Dia hanya bisa menghela nafas dan menepuk kepala Yang Xiao. Fuzun berjongkok di depan Yang Xiao dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu anak ibu. Jadi bagaimana jika asalmu tidak murni? Ibu akan menjagamu di masa depan. Ibu, maaf. Mulut Yang Xiao jatuh saat dia bergegas kepelukan Fuzun dan menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kai membelai dagunya. Ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dia mengira bahwa karena jiwa naga di Istana Naga bersedia memeriksa Yang Xiao. Seharusnya tidak ada masalah. Jadi bagaimana bisa berakhir seperti ini? Mungkinkah Yang Xiao benar-benar memiliki semacam kekurangan bawaan atau dipengaruhi oleh inkubasinya? Setiap tindakan Yang Xiao terkait erat dengan tubuh dan pikiran Fuzun. Dia sudah memaksakan senyum di wajahnya. Jadi ketika si kecil menangis. Itu secara alami membuatnya menangis. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis sedih. Zhu Yan juga sangat kesal. Dan bahkan usaha Zhu Qing untuk menghibur mereka tidak ada gunanya. Ketika pasangan ibu dan anak itu akhirnya tenang. Zhu Yan membawa mereka pergi. Yang Kai mengikuti Zhu Qing kembali ke pulau Bulan Sabit. Meskipun dia sebelumnya telah menghibur Yang Xiao bahwa meskipun sumber asalnya tidak murni. Itu masih merupakan bentuk kenyamanan. Hanya sebagai anggota Ras Naga seseorang dapat memahami kesedihan memiliki sumber asal yang tidak murni. Sangat tidak mungkin untuk berintegrasi dengan Dragon Rache. Bahkan jika dia dilahirkan oleh Penatua Agung dan Penatua Kedua. Dia masih orang luar dari Ras Naga. Namun, dengan cara ini. Yang Xiao benar-benar harus pergi bersamanya. Dia tidak bisa tinggal di Pulau Naga. Memaksanya untuk tinggal hanya akan melanggar aturan Ras Naga. Namun, Yang Kai tidak tahu apakah alasannya adalah kekurangan bawaan yang Xiao atau kesalahannya sendiri. Zhu Qing jelas menyadari kegelisahannya. Jadi dia menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan lembut melayaninya. Membiarkannya sedikit rileks. Dengan masalah Pulau Naga diselesaikan, Yang Kai secara alami tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Meskipun dia enggan berpisah dengan Zhu Qing, dia sudah menyiapkan space array di luar Pulau Naga. Jadi akan lebih mudah baginya untuk bepergian di masa depan. Jadi sudah waktunya untuk pergi. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai telah memberi tahu Mo Xiao Qi untuk membuat persiapan. Kali ini, Xiao Qi juga ingin pergi bersama Yang Kai dan kembali ke Pulau Spirit Base. Yang Kai siap untuk secara pribadi mengawal Mo Xiao Qi kembali ke Pulau Binatang Roh dan juga mengatur arai luar angkasa di sana. Pertama karena Li Wu Yi telah menginstruksikannya untuk melakukannya. Dan kedua karena Mo Xiao Qi nyaman untuk bertemu dengan Fuzuan di masa depan. Zhu Yan datang untuk menemui Yang Kai terlebih dahulu dan minum bersamanya sepanjang malam sebelum pergi saat fajar. Setelah malam hening, sebelum dia pergi, dia berkata, Jaga Xiao Qi dengan baik untuk kita. Yang Kai menganggup dengan serius. Mengetahui bahwa Zhu Yan dan Fuzun bersiap untuk membiarkannya membawa Yang Xiao pergi. Meskipun si kecil baru lahir beberapa hari. Berbagai masalah yang dia miliki dengan tubuhnya membuatnya tidak mungkin untuk tinggal lama di Istana Naga. Karena dia harus meninggalkan Istana Naga cepat atau lambat, dia mungkin juga pergi dengan Yang Kai sesegera mungkin. Dengan Yang Kai merawatnya di luar, Zhu Yan bisa merasa lebih nyaman. Pada hari keberangkatan mereka, Yang Kai dan Zhu Qing sedang menunggu di Pulau Bulan Sabit. Mo Xiao Qi dan Fuzuan juga bergegas. Ibu dan anak itu berpegangan tangan seolah-olah mereka adalah sepasang saudara perempuan yang saling berbisik. Mata Fuzuan dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah dengan putrinya. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang mereka akan berpisah. Dia secara alami tidak tahan berpisah dengan mereka. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Xiao tidak terlihat. Yang Kai mengerutkan kening dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Setelah menunggu beberapa jam, cahaya merah terbang dan mendarat di depan mereka. Memperlihatkan sosok Zulai. Di mana penatua agung dan yang lainnya? Kenapa mereka belum datang? Zhu Qing bertanya. Wajah Zulai berkedut saat dia menjawab. Penatua kedua bersembunyi dengan Yang Xiao. Bersembunyi, Zhu Qing terkejut. Yang Kai juga agak terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Fuzun tidak mau mengirim Yang Xiao pergi. Dia tidak berharap dia melakukan hal seperti itu. Zulai berkata. Penatua agung mengirimku ke sini untuk menyampaikan pesan. Menyuruhmu menunggu sedikit lebih lama. Dia akan mengirim Yang Xiao. N. Yang Kai mengangguk. Setelah mengirim pesan ini, Zulai terbang. Mungkin untuk mencari penatua kedua dan Yang Xiao. Yang Kai dan Zhu Qing bertukar pandang. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Penantian ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Sampai hari berikutnya ketika Zhu Yan tiba di pulau bulan sabit bersama Yang Xiao. Wajah tuanya benar-benar hitam. Dan jelas bahwa dia sangat marah. Fuzun mengikuti di belakang. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menatap Yang Xiao. Yang berada di tangan Zhu Yan. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tidak patuh. Jadi dia hanya bisa menggigit bibirnya dan diam-diam menangis. Zhu Yan menempatkan Yang Xiao di depan Yang Kai dan berkata dengan serius. Aku akan menyerahkan Xiao R padamu. Jika dia tidak mematuhimu. Beri dia pelajaran yang keras. Yang Xiao segera berkata. Jangan khawatir, ayah. Ketika anak ini di luar. Saya akan mendengarkan ayah asuh dan tidak akan menimbulkan masalah baginya. Petik 2. Zhu Yan merasa lega melihatnya bertindak seperti ini dan mengangguk ringan. Yang Kai melirik Fuzun dan dengan lembut mendorong Yang Xiao menjauh. Ucapkan selamat tinggal pada ibumu. Sudah waktunya untuk pergi. Yang Xiao mengangguk. Berjalan ke Fuzun. Dan menatapnya. Emosi Fuzun yang tertekan akhirnya meletus saat dia berjongkok dan memeluknya. Menangis dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Yang Xiao mengangguk berulang kali dan menggunakan tangan kecilnya untuk menghapus air mata Fuzun saat dia menghiburnya. Setelah waktu yang lama. Suasana hati Fuzun akhirnya tenang dan dia dengan hati-hati memperingatkannya. Yang Kai berjalan ke sisinya dan berkata. Kita harus pergi sekarang. Fuzun mengangguk. Dengan paksa menekan keengganan di hatinya saat dia memasukkan cincin luar angkasa ke tangan Yang Xiao. Terisak saat dia berkata. Ini adalah sesuatu yang ibu siapkan untukmu. Jika ada yang berani menggertakmu di luar. Beritahu mereka nama ayah dan ibu. Ayah dan ibu akan membelamu. Petik 2. Apakah dia mencoba membiarkan putranya melakukan pembunuhan? Tiba-tiba. Dia merasa membiarkan Yang Xiao dan Yang Kai pergi bersama bukanlah hal yang buruk. Jika dia benar-benar membiarkan bocah lelaki itu tinggal di Pulau Naga. Dengan sikap memanjakan Fuzun. Dia pasti akan memanjakan anak itu. Tetua kedua ras naga seperti apa dia? Bagaimana bisa menjadi seperti ini setelah punya anak? Yang Kai dan yang lainnya akhirnya pergi. Tidak mengizinkan siapapun untuk mengirim mereka pergi. Tiga wanita di Pulau Bulan Sabit menatap sosok yang pergi. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah terbang selama setengah hari. Mereka tiba di pintu masuk. Fuling memperhatikan keributan itu dan berlari untuk menyelidiki. Tetapi ketika dia melihat Yang Xiao benar-benar mengikuti Yang Kai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah menanyakannya. Dia mempelajari keseluruhan cerita. Jadi dia tidak mempersulitnya. Sekarang status Yang Kai di Pulau Naga luar biasa. Ras naga mana yang tidak sopan padanya? Terlebih lagi. Dia tidak memiliki keberanian untuk menentangnya. Dia membiarkan mereka lewat dengan mudah. Melalui pintu masuk itu. Mereka meninggalkan Pulau Naga dan bergegas naik dari dasar laut. Beberapa saat kemudian. Kelompok empat tiba di atas laut. Yang Xiao melihat sekeliling dengan terkejut dan mendecakan lidahnya. Ini dunia luar? Mengapa rasanya tidak berbeda dengan Pulau Naga? Yang Kai tersenyum ringan. Apa yang kamu lihat di depan kamu hanyalah setetes air di lautan. Ini adalah laut wilayah timur. Pulau Naga juga memiliki lautan. Jadi secara alami tidak ada perbedaan besar. Di masa depan. Kamu akan melihat perbedaan antara dunia luar dan Pulau Naga. Yang Xiao mengerti. Aku mengerti. Ayo pergi ke Pulau Binatang Roh dulu dan mengirim Xiao Qi pulang. Kata Yang Kai. Menyebabkan Mo Xiao Qi cemberut. Sejak kejadian terakhir. Mo Xiao Qi agak malu melihat Yang Kai lagi. Hari ini. Ketika dia meninggalkan Pulau Naga bersamanya. Dia menjadi pendiam. Tidak lagi semarak dulu. Tapi sekarang dia mendengarnya mengatakan dia ingin mengirimnya kembali ke Pulau Binatang Roh. Dia segera menjadi agak tidak senang. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan membentuk serangkaian segel tangan. Bersiap untuk menggunakan teknik rahasia luar angkasa. Sekarang dia telah meninggalkan Dragon Island dan berada di Starboundary. Karena dia telah bertukar Space Beacon dengan Li Wu Yi terakhir kali. Cukup nyaman baginya untuk pergi ke Spirit Base Island. Yang perlu dia lakukan hanyalah berkomunikasi dengan Space Beacon yang dia berikan kepada Li Wu Yi dan itu akan dikirimkan kepadanya dalam sekejap. Agaknya, Li Wu Yi juga berada di Pulau Binatang Roh. Pada saat ini, Mo Xiao Qi tiba-tiba berkata, Kakak Yang, ayo terbang ke Pulau Binatang Roh. Tangan Yang Kai berhenti sejenak saat dia menatapnya dengan curiga. Kenapa? Meskipun Pulau Binatang Roh dan Pulau Naga sama-sama berada di atas Laut Timur, masih ada jarak di antara mereka. Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan dia perlu terbang selama tujuh atau delapan hari. Dengan metode yang mudah dan cepat seperti Space Beacon, mengapa dia harus terbang dengan susah payah? Itu hanya buang-buang waktu dan energi. Mo Xiao Qi menundukkan kepalanya dan berkata, Bukankah Yang Xiao ingin mengalami dunia luar? Jika kita terbang, kita juga bisa membiarkan dia mengalami keajaiban dunia luar. Yang Xiao masih melihat-lihat pemandangan. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera bertepuk tangan dan berkata, Ya, ya, ayah angkat, ayo terbang. Dia bahkan tidak tahu apakah ada cara lain untuk mencapai Pulau Binatang Roh selain terbang. Jadi dia secara naluriah setuju. Terutama karena dia mendengar bahwa terbang akan memungkinkan dia untuk melihat lebih banyak. Yang Kai menarik segel tangannya dan tersenyum tak berdaya. Mengapa aku merasa kamu sudah bosan selama bertahun-tahun? Yang Xiao menjawab, Bukannya aku sudah terkurung selama bertahun-tahun. Meskipun anak ini baru saja lahir belum lama ini. Jangan lupa bahwa anak ini tidur di telur itu untuk waktu yang lama. Petik 2 Mendengar kata-katanya yang menyedihkan. Yang Kai hanya bisa mengangguk dan berkata, Baiklah. Karena kamu berkata begitu. Ayo terbang. Mengatakan demikian. Dia berbalik untuk melihat Kiongki. Sudut mulut Kiongki berkedut saat dia berpikir. Jika kamu terbang. Tidakkah kamu harus mengandalkan dirimu sendiri? Tuan tua ini sudah sangat tua. Apakah mudah diganggu? Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengungkapkan bentuk asli harimau bersayapnya. Segera. Binatang buas muncul di depan mereka bertiga. Mereka bertiga melompat ke punggung Kiongki satu demi satu. Yang Kai mengeluarkan selimut dan duduk di seberang Mo Xiaoki. Menempatkan Yang Xiao di antara kedua kakinya. Saat mereka melaju. Yang Xiao melihat sekeliling dengan penuh semangat kepemandangan di sekitarnya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bosan. Menatap Mo Xiaoki. Dia bertanya. Saudari Xiaoki. Apakah pulau binatang roh itu menyenangkan? Yang Kai memukul kepalanya dan bertanya. Kamu memanggilnya apa? Yang Xiao menutupi kepalanya dengan tangannya dan bertanya. Kakak, apakah ada masalah? Yang Kai berkata. Saya memanggil Xiaoki sebagai saudara perempuan saya. Dan kamu adalah putra saya. Menurut kamu apa yang salah dengan memanggilnya saudara perempuan kamu? Mendengar ini. Yang Xiao memikirkannya dengan serius dan berkata. Tapi, menurut senioritas pulau naga. Aku benar-benar harus memanggilnya kakak. Jika kita membandingkan senioritas kita, apa yang harus saya lakukan? Mo Xiaoki mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Mari kita selesaikan perbedaan kita. Jika kamu bertindak sesuai dengan senioritas ayah angkat kamu, hubungan kamu dengan banyak orang akan sangat berantakan. Yang Xiao mengangguk setuju. Kamu benar. Suaranya lembut. Tetapi nadanya dipenuhi dengan rasa usia tua. Menyebabkan orang lain tertawa. Yang Kai juga merasa bahwa ini memang masalahnya. Setelah dia menetaskan Yang Xiao, dia benar-benar mengacaukan banyak senioritasnya. Jadi dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi. Yang Xiao bertanya lagi. Apakah pulau binatang roh itu menyenangkan? Mo Xiaoki bertanya. Apakah pulau naga menyenangkan? Yang Xiao menggelengkan kepalanya seperti mainan. Baginya, pulau naga sama sekali tidak menyenangkan. Tidak hanya itu tidak hidup. Tetapi juga memiliki seorang ibu yang melekat padanya. Mo Xiaoki berkata. Pulau binatang roh sama bagiku. Mereka berdua saling menatap sejenak. Dan dari sorot mata satu sama lain. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka memiliki nasib yang sama dan tidak bisa menahan untuk menghela nafas panjang. Mengapa kamu mendesah begitu ringan di usiamu? Yang Kai memarahi mereka berdua sementara Mo Xiaoki menjulurkan lidahnya. Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubit pipi-cubi Yang Xiao. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membahas beberapa masalah serius denganmu. Yang Xiao berkata dengan ambigu. Ayah angkat. Tolong bicara. Yang Kai bertanya. Apakah orang tuamu mengatakan bagaimana kamu harus berkultivasi di masa depan? Yang Xiao menjawab. Ibu memasukkan seni transformasi naga ke dalam cincinku. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk dan berkata. N. Bahkan jika garis keturunanmu tidak murni atau kurang, kamu masih keturunan dari dua naga besar orde ke-10 dan kurang lebih memiliki garis keturunan dari ras naga. Seni transformasi naga sangat cocok untuk metode kultivasi kamu. Jadi kamu harus fokus pada budidaya seni transformasi naga. Di masa depan, kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga sejati. Tanpa ragu. Seni transformasi naga sangat cocok untuk Yang Xiao. Dan Yang Kai sekarang dapat mengolah bunga darah naga dan memperbaiki pil darah naga sendiri. Selama ada persediaan yang cukup di masa depan. Peningkatan garis darah Yang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi bukan tidak mungkin baginya untuk berubah menjadi naga sejati. Mengatakan demikian. Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa kamu berputar? Apakah kamu mengalami wasir di pantat kamu? Yang Xiao yang gelisah di depannya. Yang Xiao tidak bisa menahan menggaruk telinganya saat dia dengan takut-takut berkata. Ayah angkat. Ada sesuatu yang anak ini tidak tahu apakah dia harus mengatakannya. Yang Kai menggosok dagunya dan menatapnya dengan curiga. Mengapa aku merasa kamu telah melakukan sesuatu yang salah? Karena Yang Xiao duduk di antara kedua kakinya. Yang Kai tidak bisa melihat ekspresi Yang Xiao dengan jelas. Tetapi dia merasa bahwa bocah kecil ini benar-benar telah melakukan kesalahan. Jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Mengetahui putra seseorang lebih baik daripada ayahnya. Kepribadian Yang Xiao sebagian besar diwarisi darinya. Jadi reaksi Yang Xiao memungkinkan Yang Kai untuk secara akurat menyimpulkan banyak hal. Tentu saja tidak, nada suara Yang Xiao menjadi lebih lemah saat matanya melihat sekeliling. Kali ini, bahkan Mo Xiao Qi, yang duduk di seberangnya, menyadari ada sesuatu yang salah dan mengangkat matanya untuk memberi isyarat kepada Yang Kai. Yang Kai terkekeh dan tersenyum tidak tulus. Xiaowar. Katakan apapun yang ingin kamu katakan kepada ayah angkat. Kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi, ayah angkat akan selalu menjadi pendengar kamu yang paling setia. Petik 2. Yang Xiao terbatuk ringan dan berkata, Aku akan mengatakan ini dulu. Jangan pukul aku. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa aku memukulmu tanpa alasan? Jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu. Yang Xiao segera menatap Mo Xiao Qi dan berkata, Saudari Xiao Qi, kamu juga mendengarnya. Ayah Asu bilang dia tidak akan memukulku. Jadi ayah Asu pasti orang yang menepati janjinya. Mo Xiao Qi berkata, Tentu saja. Tentu saja. Cepat dan beritahu kami. Jangan membuat kami menebak-nebak. Petik 2. Yang Xiao menjilat bibirnya dan bergumam pelan. Apa? Yang Kai mengetuk kepalanya. Bicaralah dengan jelas. Aku tidak mendengarmu. Yang Xiao segera melompat dan berteriak. Kamu bilang kamu tidak akan memukulku. Lihat. Kamu menyerang lagi. Mulut Yang Kai berkedut saat dia dengan canggung menjawab, Aku sudah terbiasa. Aku berjanji tidak akan bertindak nanti. Yang Xiao menyipitkan matanya. Aku tidak begitu percaya padamu. Apa yang harus aku lakukan? Yang Kai mendengus. Sementara aku masih berbicara denganmu. Cepatlah. Kalau tidak. Tidak ada yang salah dengan originku. Yang Xiao berkata dengan cepat sebelum bersembunyi di belakang Mo Xiao Qi dan menatap Yang Kai dengan waspada. Yang Kai mau tidak mau menganggup. N. N. Tidak ada masalah dengan originmu. Tidak ada masalah dengan originmu. Bagaimana kamu tahu tidak ada masalah dengan originmu? Yang Xiao menjawab. Saya mengetahuinya ketika saya memeriksanya di kuil istana naga. Lebih spesifik, Yang Kai mengangkat alisnya. Yang Xiao dengan bangga menyatakan. Aku bisa berubah menjadi naga sejati. Haha. Yang Kai tertawa dan menatap Yang Xiao dengan penuh semangat. Bisakah kamu benar-benar berubah menjadi naga sejati? Itu benar sekali. Ayah Asuh. Tolong lihat. Begitu dia selesai berbicara. Sosok Yang Xiao berputar dan dia berubah menjadi naga putih kecil. Seperti pertama kali Yang Kai melihatnya. Putih dan tanpa cacat. Tampaknya diukir dari batu giyok putih. Namun. Yang Xiao tidak bertahan lama. Hanya mengungkapkannya sesaat sebelum berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga sejati. Yang Kai bertepuk tangan. Bagus. Beban besar akhirnya terangkat dari hati Yang Kai. Kegagalan Yang Xiao dalam upacara hampir menjadi tempat yang menyakitkan baginya. Karena dia selalu curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan saat mengerami bocah kecil itu. Menyebabkan origennya menjadi tidak murni. Sekarang sepertinya origennya tidak memiliki masalah sama sekali. Dan mampu memanifestasikan tubuh naga sejatinya adalah bukti terbaik. Dengan teriakan keras. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Yang Xiao. Menggertakkan giginya. Jika tuan tua ini tidak mengalahkanmu hari ini. Aku akan mengganti nama keluargaku. Bocah kecil ini terlalu jahat. Ketika dia meninggalkan kuil istana naga. Zhu Yan dengan jelas bertanya kepadanya tentang masalah ini. Tetapi dia sebenarnya merahasiakannya. Pada akhirnya. Zhu Yan dan Fuzun tidak hanya merasa sedih. Tetapi dia juga merasa sangat bertentangan. Jika dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan origennya. Apakah dia akan membawanya keluar dari pulau naga? Dia benar-benar memenuhi syarat untuk tetap berada di pulau naga. Mendengar kata-kata Yang Kai. Wajah Yang Xiao memucat. Ayah angkat. Kamu kembali pada kata-katamu. Dia ingin melarikan diri. Tetapi sudah berapa lama sejak dia lahir? Kultifasi apa yang dimiliki Yang Kai? Bagaimana dia bisa lolos dari genggaman Yang Kai? Tiba-tiba merasakan lengannya menegang. Yang Kai menariknya dan berteriak. Kakak Xiao Qi. Selamatkan aku. Ayah angkat akan memukulku. Mau Xiao Qi cemberut. Melayanimu dengan benar. Dia juga merasa bahwa bocah kecil yang Xiao ini terlalu ceroboh. Mengapa dia tidak memberi tahu mereka tentang masalah penting seperti itu pada saat pertama? Sebaliknya. Dia merahasiakannya sampai sekarang. Untungnya. Dia tidak menahan apapun dari Yang Kai. Jika tidak. Yang Kai akan disimpan dalam kegelapan dan menderita siksaan menyalahkan diri sendiri. Kejenakaan seorang anak harus diberi pelajaran. Saat dia berteriak. Yang Kai sudah mengangkat Yang Xiao ke pangkuannya dan meletakkannya rata di tanah. Mengangkat tangannya. Yang Kai dengan kejam menamparkan pantat Yang Xiao. Ini bukan lelucon. Yang Kai juga marah padanya dan memutuskan untuk membiarkannya menderita kerugian hari ini. Jika tidak. Dia tidak akan tahu bagaimana dia akan bertindak di masa depan. Saat tamparan itu mendarat. Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening karena dia tiba-tiba merasakan ketidakharmonisan. Ketika tamparan itu mendarat. Matanya melebar. Yang Xiao. Yang dia tempatkan di pangkuannya. Sebenarnya telah menghilang. Kiongki. Yang telah terbang ke depan dengan kepala menunduk. Tiba-tiba berhenti dan menatap Yang Kai. Hanya untuk melihat bahwa Yang Xiao telah terbang seribu meter jauhnya dan telah berubah menjadi titik hitam kecil. Dari jauh. Dia berteriak. Ayah angkat. Kamu tidak menepati janjimu. Aku membencimu. Kamu bocah kecil. Kembali ke sini. Yang Kai berteriak. Ekspresinya juga menjadi sangat menarik. Dengan budidaya Realem Kaisar Orde Kedua. Yang Xiao benar-benar berhasil melarikan diri dari genggamannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Jika kamu tidak memukul saya. Saya akan kembali. Jika tidak. Jika tidak. Saya akan lari dari rumah. Yang Xiao berteriak dari jauh. Yang Kai mencibir. Kamu masih berani mengancamku? Bagus. Mari kita lihat. Saya pergi sekarang. Yang Xiao berteriak. Pergi. Yang Kai berkata dengan wajah hitam. Aku benar-benar pergi. Nada suara Yang Xiao menjadi lebih lemah. Yang Kai hanya mencibir dan tetap tidak bergerak. Yang Xiao marah karena marah. Dan setelah mengambil keputusan. Dia berbalik dan pergi. Menatap ke arah dia menghilang. Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya. Kiong tua. Apakah kamu merasakannya barusan? Suara Kiong Ki menjadi serius saat dia perlahan mengucapkan. Hukum waktu. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Tentu saja. Saya tidak merasakan ada yang salah. Saya pikir saya berhalusinasi. Tetapi ternyata kamu juga memperhatikannya. Bisakah kamu yakin? Kiong Ki berkata dengan serius. Itu benar. Itu pasti hukum waktu. Yang Kai mendecahkan lidahnya dengan heran. Bagaimana bocah kecil ini memahami hukum waktu? Baru saja. Ketika telapak tangannya hendak mendarat. Waktu seolah berhenti sejenak. Jadi bahkan dia tidak menyadari bagaimana Yang Xiao telah lepas dari genggamannya. Pada saat dia sadar kembali. Yang Xiao sudah seribu meter jauhnya. Mata Kiong Ki dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia memikirkan kemungkinan. Warisan. Yang Kai berkata sambil berpikir. Maksudmu. Dariku. Selain itu. Tidak ada kemungkinan lain. Sumber asal ras naga tidak akan memberi Yang Xiao kemampuan ini. Karena kepribadian Yang Xiao sangat dipengaruhi oleh Yang Kai. Itu berarti Yang Kai telah mengizinkannya mewarisi banyak hal ketika dia menataskannya. Karena dia mengolah segel waktu berlalu. Yang Kai tahu sedikit tentang hukum waktu. Jadi dapat dimengerti bahwa lelaki kecil itu mewarisi kemampuan ini darinya. Karena bocah kecil ini mampu mewarisi hukum waktu. Bagaimana dengan hukum luar angkasa? Sebagai perbandingan. Hukum luar angkasa adalah fondasi Yang Kai. Jika Yang Xiao bisa mewarisi hukum luar angkasa. Itu akan luar biasa. Kakak Yang. Apakah kamu tidak akan mengejarnya? Mau Xiao Qi bertanya dengan cemas. Meskipun dia berharap Yang Kai akan memberi pelajaran pada bocah kecil ini. Melihat Yang Xiao. Melarikan diri dari rumah. Masih membuatnya sedikit cemas. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa lari jauh. Yang Kai tersenyum ringan. Meskipun bocah kecil ini cukup arogan. Dia pasti tidak akan pergi jauh. Selain itu. Dengan divine sense yang melekat padanya. Yang Xiao tidak akan bisa lepas dari pengawasannya. Begitu dia selesai berbicara. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Sosoknya berkedip dan hukum luar angkasa berfluktuasi saat dia menghilang. Kiong Qi juga mengerutkan kening dan berbisik kepada Mo Xiao Qi. Duduklah dengan tenang. Kecepatannya tiba-tiba melonjak saat dia melesat ke arah tertentu. Di atas laut. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di udara dengan ekspresi dingin. Beberapa mayat mengapung di atas laut. Air laut diwarnai merah darah. Di samping lelaki tua itu. Wajah seorang gadis muda yang cantik pucat dan tubuhnya yang halus gemetar. Meskipun dia adalah seorang kultifator tahap dausos Orde Ketiga. Pada saat ini tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Jadi bagaimana dia bisa memadatkan sedikit kekuatannya? Jika bukan karena Kai Sarki orang tua berjubah hitam yang melindunginya. Dia akan jatuh ke laut. Di tangan lelaki tua itu ada lemak kecil yang adil dan lembut. Yang Xiao. Yang baru saja dengan arogan menyatakan bahwa dia akan melarikan diri dari rumah. Meskipun Yang Xiao berteriak keras di depan Yang Kai. Itu karena dia tahu bahwa Yang Kai tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Paling-paling, dia hanya akan dipukuli. Tetapi sekarang dia secara tidak sengaja jatuh ke tangan lelaki tua ini. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh. Segera menunjukkan tatapan polos. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya. Kakek tua, siapa kamu? Kenapa kau menarikku? Pria tua berjubah hitam itu memiringkan kepalanya untuk melihat Yang Xiao. Alisnya berkerut saat ekspresi kesusahan muncul di wajahnya. Jika itu adalah orang biasa, dia akan membunuh mereka dengan satu serangan telapak tangan. Tetapi dia bisa merasakan aura naga murni dari lemak kecil ini. Dengan kata lain, lemak kecil ini bisa menjadi klan naga. Klan naga memiliki klan seperti itu? Orang tua itu memikirkannya dengan hati-hati tetapi tidak dapat menyimpulkan apapun. Menurut apa yang dia tahu, klan-klan naga semuanya telah mencapai usia dewasa. Jadi bagaimana mungkin ada anak kecil seperti itu? Namun, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan lahirnya anggota klan naga yang baru. Terlebih lagi, tempat ini sepertinya tidak jauh dari pulau naga. Jadi tidak aneh bagi klan naga untuk datang ke sini. Membunuh lemak kecil ini akan mudah. Tetapi jika dia memprovokasi master klan naga, itu akan merepotkan. Tepat ketika lelaki tua berjubah hitam itu ragu-ragu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke samping. Saat riak menyebar, sosok yang kai muncul seperti hantu. Menyebabkan mata lelaki tua itu menyipit. Dengan penglihatannya, dia secara alami mengenali bahwa ini adalah kemampuan luar angkasa. Dan itu adalah kemampuan luar angkasa yang sangat mendalam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai tingkat teleportasi seperti itu. Melihat lebih dekat ke wajah yang kai. Ekspresi pemahaman melintas di matanya. Seolah-olah dia telah mengenali yang kai. Yang kai melirik lelaki tua itu dan ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius. Karena dia menemukan bahwa kultifasi lelaki tua berjubah hitam ini sebenarnya berada di alam Kaisar Orde Ketiga. Dan perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepadanya adalah bahwa dia tidak bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Seperti saat dia menghadapi Changmo. Kaisar Sudo, yang kai terkejut. Tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia telah mendengar Yang Yan mengatakan bahwa ada banyak master Kaisar Sudo yang hidup dalam pengasingan di dunia ini karena keterbatasan botol dunia. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu orang seperti itu di laut yang luas ini. Termasuk Changmo, Yang Yan, Li Wuyi, dan Seng Yuzu. Ini adalah Kaisar Sudo kelima yang dia temui. Ada pun gadis muda di sebelah lelaki tua berjubah hitam itu. Ketika dia melihat Yang Kai, sepasang matanya yang ketakutan tiba-tiba bersinar dengan gembira saat dia berteriak minta tolong. Yang Kai meliriknya. Hatinya dipenuhi kejutan. Dia sebenarnya mengenal gadis muda ini. Dan latar belakangnya tidak sedikit. Yao Lin Kaisar Agung Jiwa Tenang memiliki seorang putra dan putri. Dan putranya adalah Yao Si. Putrinya adalah Yao Lin ini. Yang Kai dan saudara laki-laki dan perempuan ini pernah bertemu sebelumnya. Yang pertama berada di Laut Fragmen Bintang. Tetapi mereka hanya bertemu sekali dan tidak pernah banyak berinteraksi satu sama lain. Dia bahkan memiliki beberapa konflik dengan yang terakhir dan dia hampir dibunuh olehnya. Pada saat kritis, Jiwa Kaisar Agung Jiwa Tenang yang telah turun dan memaksa Yang Kai mundur. Menyelamatkan hidupnya. Tidak aneh jika dia bertemu dengan Yao Lin di Laut Timur. Bagaimanapun, Serene Soul Palace juga berada di wilayah timur. Jadi Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa lelaki tua berjubah hitam ini. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menyerang Yao Lin? Dari kelihatannya, Jelas bahwa Yao Lin telah ditangkap. Dan beberapa mayat yang menodai air laut di bawah seharusnya menjadi pengawalnya. Tetapi pada saat ini, Mereka semua telah mati. Apakah lelaki tua berjubah hitam ini memiliki semacam permusuhan dengan Kaisar Agung Jiwa Tenang? Atau apakah Yao Lin secara tidak sengaja memprovokasi dia dan akhirnya diberi pelajaran? Dia secara pribadi telah mengalami kepribadian Yao Lin. Dia sombong dan merendahkan. Jadi tidak aneh jika dia benar-benar memprovokasi dia. Tapi tidak peduli apa, Sekarang Yang Xiao telah jatuh ke tangannya. Yang Kai tidak bisa lagi tidak terlibat. Berpikir cepat, Yang Kai menutup telinga terhadap permintaan bantuan Yao Lin dan hanya menatap Yang Xiao, Yang dipegang oleh lelaki tua itu, Dan bertanya, Si Auer, Apakah kamu baik-baik saja? Yang Xiao menyeringai. Yakinlah, Ayah Asuh, Putramu baik-baik saja. Bapak angkat, Alis lelaki tua berjubah hitam itu berkerut ketika mendengar ini. Judul ini agak membingungkan baginya. Dia mengira anak ini memiliki aura naga murni dan seharusnya menjadi anggota ras naga. Tapi bagaimana mungkin ada ras naga di dunia ini yang akan menyebut manusia sebagai ayah angkat mereka? Ras naga adalah ras yang sangat membanggakan sehingga bahkan seorang anak yang baru lahir tidak akan menundukkan kepala mereka yang sombong. Apakah tebakannya salah? Mungkinkah lemak kecil ini bukan dari ras naga dan hanya memiliki jejak garis keturunan ras naga? Aneh. Benar-benar aneh. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak berlarian. Tetapi kamu bersikeras untuk berlarian. Karena kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kembalilah ke sini. Yang Kai berteriak dengan wajah tegas. Sudut mata yang Xiao berkedut saat dia berpikir. Aku juga ingin kembali. Tapi sekarang aku dipegang di tangannya. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Dia hanya bisa berkata dengan pahit kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Kakek tua. Ayah angkatku menyuruhku kembali. Tolong biarkan aku pergi. Pria tua berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap Yang Kai dalam-dalam. Niat membunuh secara bertahap memenuhi udara. Dia tidak menyangka akan bertemu orang lain di lautan luas ini. Tetapi apa yang telah dia lakukan hari ini tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Dia sudah mempertimbangkan untuk membunuh Yang Kai untuk membungkamnya. Tetapi Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Yang membuatnya merasa agak bermasalah. Menghadapi orang seperti itu. Dia harus yakin dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Kalau tidak dia pasti akan membiarkan Yang Kai melarikan diri. Dengan niat membunuh yang begitu jelas. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak menyadarinya? Hatinya menegang ketika dia buru-buru berkata. Senior, putraku dan aku baru saja melewati tempat ini. Jika anak saya kurang sopan santun. Yang satu ini bisa meminta maaf atas namanya. Tidak perlu terus memeganginya kan? Dia hanya seorang anak. Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Bukankah bocah kecil ini tahu hukum waktu? Dia baru saja lepas dari genggamannya begitu cepat. Jadi bagaimana dia bisa begitu mudah ditangkap? Cepat gunakan hukum waktu kamu untuk melarikan diri. Dalam situasi saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh. Yang Xiao ada di tangan orang lain. Jadi jika dia melakukan gerakan tiba-tiba, itu bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Yang Xiao baru saja dibawa keluar dari Pulau Naga selama beberapa hari. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia bisa menghadapi Penatua Agung dan Penatua Kedua di masa depan? Untuk sesaat, dia cemas. Tetapi ekspresinya menjadi lebih tenang. Pada saat ini, cahaya merah terbang dari jauh. Pria tua berjubah hitam yang telah menatap yang kai selama ini mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Segera mengungkapkan ekspresi tertegun. Dengan kilatan cahaya merah, Kiong Ki bergegas bersama Mo Xiao Ki. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu, Kiong Ki juga berteriak kaget. Jelas merasakan betapa kuatnya dia. Hari mau bersayap, pria tua berjubah hitam itu akhirnya memanggil. Matanya dipenuhi ketakutan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya telah diluar kendalinya. Meskipun dia adalah kaisar sudo dan memiliki kekuatan yang melampaui master realem kaisar orde ketiga biasa, menghadapi rosuci veteran seperti Kiong Ki, dia masih merasakan tekanan. Mengapa hari mau bersayap ada di sini? Selain itu, dia memiliki seorang gadis muda di punggungnya. Apa yang dia lihat hari ini bahkan lebih aneh. Di sisi lain, setelah mengikuti Kiong Ki ke tempat ini, Mo Siyao Ki melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat Yaolin dan membuka mulutnya. Ah! Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, suara yang kai terdengar. Jangan bicara omong kosong. Mo Siyao Ki dengan cepat menelan sisa kata-katanya tetapi terus menatap Yaolin, yang juga menatapnya dengan tatapan memohon. Kedua gadis itu jelas saling mengenal. Omong-omong, keduanya adalah putri Kaisar Agung. Dan keduanya berada di wilayah timur. Jadi mereka sedikit banyak bertemu satu sama lain beberapa kali. Siapa yang tidak mengenal satu sama lain? Namun, dengan kepribadian Yaolin yang mengerikan, Mo Siyao Ki tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengannya. Hanya saling mengenal. Namun, pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengekspos masalah ini. Paling tidak, sampai dia bisa memastikan keselamatan yang Siao. Dia tidak bisa mengungkap masalah ini. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar harus memaksa lelaki tua berjubah hitam itu untuk membungkamnya. Bagaimanapun, menyerang putri Kaisar Agung terlalu sensasional. Dan tidak ada yang ingin berita ini bocor. Jadi Yang Kai menghentikan Mo Siyao Ki untuk melanjutkan. Situasi tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tetapi hanya yang Siao. Boca kecil ini. Yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Dan tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Setelah keheningan yang lama, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba bertanya. Hari mau bersayap. Apa artinya ini? Suaranya serap. Seperti logam yang bergesekan dengan logam. Membuat orang merasa tidak nyaman. Alasan dia menanyakan ini adalah karena Kiong Ki telah menatapnya saat dia muncul. Seolah-olah dia ingin menjadikannya musuhnya. Ini membuatnya agak bingung. Mungkinkah Kiong Ki bersekongkol dengan orang-orang ini? Jika tidak. Mengapa mereka datang ke sini satu demi satu? Jika demikian. Itu akan menjadi sedikit sial. Bagaimana apanya? Suara Kiong Ki menggelegar seperti guntur. Dia tidak perlu takut pada orang seperti Kaisar Sudo. Lagi pula. Dia telah mengikuti berlalunya waktu Kaisar Agung bertahun-tahun yang lalu dan telah melihat banyak Kaisar Sudo. Jadi dia tidak perlu bersikap sopan dengan kata-katanya. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan menyarankan. Bagaimana kalau kamu menghindari ini? Kiong Ki mengangguk. Tentu. Lepaskan bocah kecil di tanganmu. Dia, pria tua berjubah hitam itu melambaikan Yang Siao dan Yang Siao segera berteriak. Bersikaplah lembut. Kepalaku pusing. Benar. Apakah dia dari klan naga? Pria tua berjubah hitam itu bertanya. Kamu tidak perlu tahu. Kiong Ki meludahkan dua aliran udara putih dari lubang hidungnya. Matanya tajam. Kamu hanya perlu tahu satu hal. Jika sesuatu terjadi pada anak ini. Kamu akan mati hari ini. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata. Siapapun dapat menyombongkan diri. Tetapi karena kamu. Macan bersayap. Yang mengatakannya. Tuan tua ini harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan Yang Siao ke arah Kiong Ki. Berteriak. Aku akan mengembalikannya padamu. Pada saat berikutnya. Lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat jubah hitamnya. Menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah jubah hitamnya telah berubah menjadi tirai hitam yang menutupi seluruh langit. Mengambil keuntungan dari perubahan mendadak ini. Lelaki tua berjubah hitam itu meraih Yao Lin dan dengan cepat mundur. Yang Kai sudah menembak dan meraih Yang Siao di tangannya. Menyapu divine sensenya. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak. Kiong tua. Bunuh dia. Kiong Ki tidak menanggapi dan malah menjadi titik hitam kecil. Mengejarnya saat lelaki tua berjubah hitam itu mengusir Yang Siao. Mo Siao Ki turun dari langit. Kiong Ki lah yang telah mengirimnya terbang saat dia mengejar mereka. Dalam pertarungan dengan Kaisar Sudo. Kiong Ki tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi Mo Siao Ki. Jadi dia secara alami ingin menghindari membawanya lebih dulu. Apakah Siao Er baik-baik saja? Mo Siao Ki mendarat di sebelah Yang Kai dan bertanya sebelum melirik lemak kecil di lengan Yang Kai. Ekspresinya berubah. Apa yang terjadi dengan Siao Er? Pada saat ini, mata anak laki-laki bau itu terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi kengerian. Tujuh lubangnya juga berdarah dan tubuhnya bercampur merah dan putih. Jelas bahwa dia telah dipukul oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Yang Kai merobek pakaian Yang Siao dan meluruskan tubuhnya sebelum menatap punggungnya. Ada tanda lima jari yang jelas di punggungnya yang seperti batu giok dan jejak energi jahat menyebar darinya. Menyebabkan Yang Siao merasa dingin dan panas. Ikut denganku, Yang Kai tidak ragu-ragu dan meraih lengan Mo Siao Ki. Dengan pikiran, dia membawanya ke dunia kecil misterius dan langsung ke kebun obat. Berteriak, Muzu, Mulu. Ketika dua roh kayu mendengar berita itu dan melihat Yang Kai memegang sedikit lemak di lengannya. Mereka terkejut dan dengan cepat bertanya, Tuan, ada apa? Yang Kai meletakkan Yang Siao di tanah dan buru-buru berkata, Dia terluka oleh seseorang. Aku perlu memaksa energi jahat keluar dari tubuhnya. Kamu harus membantunya menyembuhkan luka-lukanya dan menstabilkan vitalitasnya. Kedua roh kayu dengan cepat mengangguk. Sroh kayu tidak hanya memiliki keunggulan unik dalam mengolah obat-obatan roh, Tetapi juga dalam menyembuhkan orang lain. Dengan dua roh kayu membantunya, Yang Kai secara alami dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Belum lagi ini adalah dunia kecil yang misterius. Dunia yang dia kuasai. Dan semuanya didasarkan pada kehendaknya. Mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Yang Siao beberapa kali, Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengedarkan Kai sarkinya. Dengan hati-hati mengedarkannya di sekitar tubuh Yang Siao. Dia tidak tahu teknik rahasia seperti apa yang dikultivasikan oleh pria tua berjubah hitam itu. Tetapi teknik rahasia ini benar-benar sangat jahat. Meskipun tidak mengambil nyawa Yang Siao pada saat pertama, Itu sangat sulit untuk diselesaikan. Membutuhkan orang yang menyelamatkan Yang Siao untuk terus menggunakan kekuatan mereka Untuk mempertahankan vitalitas Yang Siao. Selain itu, selama proses ini, Yang Kai bahkan bisa merasakan jejak energi jahat yang mencoba merusaknya. Anjing tua terkutuk ini, Yang Kai tidak tahu siapa lelaki tua itu. Tetapi dia sangat membencinya. Jika dia punya kesempatan, Dia akan membunuhnya seribu kali lipat. Kedua roh kayu sibuk di samping. Dan cahaya hijau di taman obat diaktifkan dan terbang ke tubuh Yang Siao seperti kunang-kunang, Memungkinkannya untuk terus hidup. Mo Siao Ki awalnya terkejut oleh dua roh kayu kecil. Tetapi pada saat ini, Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya bisa berdoa agar Yang Siao aman dan sehat. Pada saat tertentu, Yang Siao tiba-tiba membuka matanya dan berteriak kesakitan. Ayah angkat. Aku merasa sangat tidak nyaman. Melayani kamu dengan benar, Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekecewaan saat gerakannya menjadi lebih cepat. Jika bukan karena bocah kecil yang memainkan semacam permainan, Melarikan diri dari rumah. Bagaimana dia bisa menghadapi situasi seperti itu? Namun, Itu juga karena dia agak ceroboh. Siapa sangka dia akan bertemu dengan Kaisar Sudo yang melakukan kejahatan di lautan luas ini? Ayah angkat. Apakah aku akan mati? Yang Siao bertanya lagi. Yang Kai mendengus. Dengan saya di sini, Bagaimana bisa begitu mudah untuk mati? Yang Siao masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, Dia memuntahkan seteguk darah. Darah tampak mendidih dan mendesis di tanah. Menyebabkan Mo Siao Ki menjadi sangat cemas. Takut yang Siao akan mati jika dia tidak bisa bertahan. Meludahkan seteguk darah, Yang Kai terus menyelidiki situasi yang Siao Terus menerus menyesuaikan output Kaisar Ki-nya Sementara dua roh kayu bekerja sama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kelainan pada tubuh Yang Siao berangsur-angsur menghilang. Yang Kai membalikkannya dan melihat tanda lima jari di punggungnya telah menghilang. Tetapi bocah lelaki itu telah memuntahkan banyak darah dan dalam kondisi yang sangat lemah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya untuk melihat Yang Kai. Tetapi kepalanya miring dan dia tertidur lelap. Yang Kai mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari spesring-nya Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Muzu dan Mulu membantunya memperbaiki hasiat obat sebelum berkata, Sudah selesai. Kedua roh kayu menarik kultifasi mereka bersama-sama. Dahi mereka berkeringat. Biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan sembuhkan lukanya. Saya akan meninggalkannya dalam perawatan kamu, kata Yang Kai. Muzu menjawab, Tuan dapat yakin. Yang Kai memandang Yang Siao dengan ekspresi rumit dan menyentuh dahinya sebelum beralih ke Mo Siao Ki. Ayo pergi. Dengan pikiran, mereka berdua meninggalkan dunia kecil yang misterius. Tidak ada orang di sekitar. Hanya bau darah yang samar. Air laut di bawah bergejolak karena banyak si monster mencium aroma darah dan mulai memperebutkan mayat orang mati. Mo Siao Ki agak bingung dan tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba muncul di taman obat atau laut. Tapi dia masih bertanya dengan khawatir. Apakah Siawer baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Yang Kai mengangguk. Tetapi ekspresinya sangat suram sehingga sepertinya air akan menetes darinya. Alasan Yang Siao tidak terluka bukanlah karena lelaki tua berjubah hitam itu telah menunjukkan belas kasihan. Tetapi karena dia adalah klan naga dan memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jika itu orang lain. Bahkan dengan bantuan Yang Kai dan dua roh kayu. Mereka pasti sudah mati. Serangan terakhir anjing tua itu tidak hanya ingin mengambil nyawa Yang Siao. Tetapi juga untuk mengalihkan perhatian Yang Kai agar dia bisa melarikan diri. Metode seperti itu benar-benar gila. Namun, dia benar-benar berani menyerang Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang. Siapa dia? Setelah menunggu beberapa saat, Kiong Ki kembali. Yang Kai menatapnya dan Oul Kian menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri. Jika mereka benar-benar bertarung. Kiong Ki yakin dia bisa mengalahkan lawannya. Tapi bagaimanapun juga orang itu tetaplah Kaisar Sudo. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, Kiong Ki benar-benar tidak punya pilihan. Dia tidak seperti Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa. Yang memiliki keuntungan apakah itu melarikan diri atau melacak. Jadi setelah mengejar sebentar, dia hanya bisa kembali. Meskipun dia siap secara mental, mendengar kata-kata Kiong Ki, Yang Kai masih agak tidak mau, dia beruntung. Jika orang tua itu tidak lari, jika dia bergabung dengan Kiong Ki dan perwujudannya, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menahannya di sini selamanya. Tetapi karena dia telah melarikan diri, tidak ada cara lain. Sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Siapa yang tahu ke arah mana dia akan melarikan diri? Setelah hening sejenak, dia bertanya, Apakah kamu tahu siapa orang itu? Kiong Ki menggelengkan kepalanya. Tuan tua ini telah tidur di tanah empat musim selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan baru keluar baru-baru ini. Tuan tua ini benar-benar tidak tahu tuan seperti apa yang ada di dunia ini. Yang Kai mengangguk. Li senior dan yang lainnya mungkin tahu sesuatu. Menggosok dagunya, Yang Kai berkata, Siyao Ki, mari kita kembali ke Pulau Binatang Roh. Awalnya, Yang Kai telah merencanakan untuk menggunakan Space Bacon untuk langsung pergi ke Pulau Spirit Base. Tetapi untuk memenuhi keinginan Yang Siyao dan proposal Mo Siyao Ki, dia memutuskan untuk terbang. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, Yang Kai memutuskan untuk mengirim Mo Siyao Ki kembali terlebih dahulu. Yang Siyao berada dalam masalah tepat di bawah hidungnya, jadi Mo Siyao Ki tidak mungkin berada dalam masalah. Yang terbaik adalah mengirimnya kembali sesegera mungkin. Mendengar ini, Mo Siyao Ki tidak bersih keras dan hanya berdiri di sana dengan patuh. Yang Kai mengedarkan Kaisar Ki dan membungkusnya di sekitar Mo Siyao Ki dan Kiong Ki sebelum mengeluarkan Space Bacon yang diberikan Li Wui kepadanya dan membentuk serangkaian segel tangan. Menyebabkan hukum luar angkasa beresonansi dengan tempat tertentu di kejauhan. Saat cahaya menyala, mereka bertiga tiba di tepi danau. Energi dunia sangat kaya dan air danaunya jernih, memungkinkan seseorang untuk melihat banyak ikan berenang. Li Wui sedang duduk di kursi di tepi danau, memancing dengan pancing di tangannya. Setelah memperhatikan keributan itu, dia menoleh dan segera melihat sosok yang Kai dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia meletakkan pancingnya dan mengangguk ke arah Mo Siyao Ki. Siyao Ki sudah kembali. Paman Li, Mo Siyao Ki memanggilnya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu di mana bibi Feng. Dalam kesannya, Li Wui dan Jiu Feng selalu tak terpisahkan. Meskipun mereka bukan suami istri, hubungan mereka bahkan lebih baik daripada pasangan menikah biasa. Melihat Li Wui tetapi tidak Jiu Feng, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Aku di sini. Suara Jiu Feng datang dari pohon terdekat. Mo Siyao Ki mendonga dan melihat Jiu Feng duduk di dahan pohon, kakinya yang panjang bergoyang. Bibi Feng, Mo Siyao Ki memanggil saat dia terbang ke pelukan Jiu Feng dan memeluknya. Jiu Feng, Bagaimanapun, mencubit telinga kecilnya dan dengan marah berkata, Bocah kecil, kamu sudah pergi begitu lama. Jika kamu tidak segera kembali, Tuhan akan pergi ke Pulau Naga untuk menemukanmu. Mo Siyao Ki menjulurkan lidahnya, Bukankah kita sudah kembali sekarang? Berhentilah mencubit telingaku. Ingatlah untuk kembali. Jiu Feng menatapnya dari atas ke bawah. Coba aku lihat apakah berat badanmu sudah turun. Mo Siyao Ki dengan cepat memasang ekspresi serius, membiarkannya memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Saya tidak kehilangan berat badan, kan? Saya bersenang-senang dengan ibu. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Berat badanmu tidak turun sedikitpun. Jiu Feng mengangguk berulang kali sebelum tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyodok dadanya dan berbisik. Tidak hanya berat badanmu tidak turun. Kamu bahkan tumbuh lebih besar. Mo Siyao Ki tidak tahan lagi dan berbalik untuk melihat yang kai. Dengan malu-malu berkata, Bibi Feng, kamu mengatakan omong kosong. Aku akan mengabaikanmu. Mengatakan demikian, dia dengan cepat menghilang. Yang kai terbatuk ringan dan menangkupkan tinjunya. Salam senior Li, senior Jiu Feng. Li Hui tersenyum dan menatapnya. Bagaimana perjalananmu? Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, itu bukan masalah besar. Jawab Yang kai. Bagus. Li Hui mengangguk ringan. Karena kamu telah datang ke pulau binatang roh. Tidak perlu terburu-buru kembali. Tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kaisar Agung juga ingin tahu bagaimana keadaan di pulau naga. Mungkin dia ingin menanyakan sesuatu padamu. Yang kai menjawab dengan sungguh-sungguh, karena Kaisar Agung telah bertanya. Boca kecil ini secara alami akan memberitahu semua yang dia tahu. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus saya beritahu senior. Apa itu? Li Hui melihat keseriusan dalam nada suaranya dan mau tak mau bertanya. Yang kai berkata, Seperti ini. Setelah kami meninggalkan pulau naga, kami bertemu seseorang di laut. Siapa? Ji U Feng bertanya. Yang kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu orang itu. Segera menggambarkan penampilan dan usia lelaki tua itu. Dia melanjutkan. Pada saat itu, ada orang lain bersamanya. Dan orang itu adalah putri dari Ghost Grid. Kaisar Yao Lin Yao Lin Li Hui mengerutkan kening. Hubungan apa yang dimiliki Yao Lin dengan orang itu? Yang kai berkata, Sepertinya tidak ada. Dan orang itu mungkin mengincar Yao Lin. Karena pada saat itu, semua pengawalnya terbunuh. Dan hanya Yao Lin yang ditangkap. Pada saat itu, dia juga menunjukkan ekspresi kesusahan kepada saya. Tetapi sayangnya, meskipun saya ingin, saya tidak cukup kuat. Kiong Ki mengejarnya tetapi dia melarikan diri. Petik 2 Apakah kamu yakin Yao Lin tertangkap? Mata Li Huiyi melebar. Ji U Feng juga berkata, Apakah kamu mengenal Yu Lin? Kamu tidak bisa salah tentang ini. Petik 2 Yang kai menjawab, Saat itu, saya bertemu sebentar dengan Yao Lin. Meskipun itu beberapa tahun yang lalu, bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Saya dapat memastikan bahwa gadis muda itu adalah Yu Lin. Dan saya yakin si Yao Ki mengenalinya saat itu. Kalian berdua bisa bertanya pada Xiao Ki. Li Huiyi dan Ji U Feng saling melirik. Keduanya merasa agak tidak percaya. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani menyentuh Putri Kaisar Agung? Apakah orang tua ini lelah dengan hidupnya? Namun, jika masalah ini benar, maka itu akan menjadi masalah besar. Bagaimana bisa Putri Kaisar Agung begitu mudah diprovokasi? Jika itu membuat Kaisar Agung marah, siapa yang tahan? Merenung sejenak, Li Huiyi berkata, Ikutlah denganku untuk melihat Kaisar Agung. Kita perlu segera memberitahu Serenesol Palace. Yang Kai mengangguk, bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!